Biar paling dengar baik ayatnya Ayat pertama Salah satunya Tuhan Enggak Berarti Tuhan itu manusia Kan gitu Manusia Diciptakan mulut gambar dan lupa Tuhan Dengan sedikit lensa hermonitik Setiap ayat harus Kemistri Gue mau akademis Gue mau akademis Dijelaskan aja dimana Kesamaan Tuhan Islam dengan Yahudi Ayo Falan Tadi kamu menanyakan dimana Tuhan menjadi manusia Saya balik Manusia itu diciptakan menurut gambar Dimana ada Literatur Judaism namanya Sefaria Sefaria itu orang Kristen Kalau kamu katakan Kalau kamu katakan Tidak menerima Yesus sebagai Mesias Ya itu benar Kamu ini Kamu ini Kamu ini dimana Semosa asar ikar Nah jadi kami Inilah denom Yahudi yang terbesar Komentari siapa yang paling banyak dipakai Rambam Tidak Paulus itu Milyaran yang pake Justru pihak Pertama kali disebut Kristen dimana Itu pihak lawan yang menyebut Pertama kali disebut Kristen dimana Pengikut recent itu adalah denom Yahudi yang terbesar Gini Pak mahkan Mesi ki Buka Kristen Nepata aja Kamu tak bisa Aduh Nami hal dasar dulu Malaikat itu Malaikat ya Sudah tahu semua itu Sudah tahu Elif Abrahim Orangin Sekarang gimana Ibrahim bisa menentukan Yang satu Allah Yang dua Alainya Malaikat Padahal sama-sama orang Asalnya saya Makanya orang Islam salah sekali Kalau bilang menyembah manusia salah Itu suatu kebodohan Yesus itu siapa itu? Nah Yesus siapa? Yang tiga orang Kan tiga orang ya Tiga orang Iya dua malaikat satu hasem Dari mana dia tahu Satu hasem dua malaikat Itu dari mana tahu disini? Berarti Pak Mawar ada tiga pilihan Pak Mawar gila Atau Pak Mawar tahu siapa itu orangnya Disini mereka disini Yahudi tidak menerima Yesus Sebagai Tuhan apalagi Nabi Gitu aja Jadi gak usah panjang lebar Gitu aja sebenarnya Yahudi bodoh itu ditipu Dibantai Ditinta sama Mesias Yahudi palsu itu Nantilah disitu Yahudi bodoh itu Ini ada Pak Pak Mawar ini Berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menjembunyikan kepada Abraham Apa yang hendak aku lakukan? Nah disini gak mungkin malaikat Kalau malaikat gak mungkin berpikir seperti itu Pertanyaan itu bagus ya Apakah manusia mengasih makan Sang yang maha kuasa Asium itu gak ada Bentuk fisik-fisik Daripada Tuhan itu gak ada gitu loh Makanya ketika ada satu pengajaran Tuhan dalam rupa manusia Maka mindset saya Dari mana pengajaran ini gitu loh Karena manusia tidak ada yang bisa Membunyai Tipot maha kuasa Ya apapun dia Termasuk Yesus Yesus itu tidak membunyai Tipot maha kuasa Faktanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazih Hadarali hazza wa ma kunna linahtadiya Lawla anha dan Allah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita masih diberi waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan diberi kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman islam Untuk terus meningkatkan iman Serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan kembali Diskusi Atau perdebatan Antara Yudaisme dengan Kristen ya Dan Di sini Kembali hadir Saudara Falin Yang mewakili Yudaisme Dan ada beberapa orang dari pihak Kristen Nah topik yang dipermasalahkan di sini adalah Perihal Tiga orang Yang mendatangi Nabi Ibrahim ya Nah Klaim dari Kristen Salah satunya Dari tiga orang tersebut adalah Tuhan Nah sementara Kalau menurut persepsi Yudaisme Ataupun Dari pihak islam Yang ketiga orang itu adalah Murni Adalah manusia ya Yang Merupakan makhluk Ciptaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan seperti biasanya juga Pihak Kristen ya Setiap Mengumumkakan Argumen Ataupun Untuk Menyatakan Keyakinan mereka Tidak Menggunakan Alat ukur ya Yaitu Kepantasan Atau Tidak pantas Bahwa Tuhan tersebut Bisa menjadi manusia Nah bagaimana nanti Keseruannya Kita akan dengarkan bersama Dan Diskusi ini Lanjutan dari Diskusi sebelumnya Yang berlangsung Di Gym Media Channel ya Kita dukung Channelnya Untuk Terus berkembang Dan juga Channel Islam lainnya Kita dukung Untuk membentengi Umat dari Upaya Pemurtasan Langsung saja Kita simak Videonya Selamat Menyaksikan Kejadian Kejadian 18 Ayat 13 Itu bunyinya Begini loh Kejadian 18 Ayat 13 Seperti yang Lu bilang Bunyi Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mengapa Sarah tertawa Dan berkata Sungguhkah Aku melahirkan Anak Sedangkan Aku telah tua Ayat 14 Adakah sesuatu Apapun Yang mustahil Untukkan Dimana Yang tiga orang Lu nutip Ayat aja Salah Oke Sekarang kamu Dengar baik-baik Menjelaskan Kamu bacakan Baik-baik Kejadian 18 Jadi Ketika Ayat 13 Ayat 13 Ayat 13 Sebentar dulu Dengar dulu Orang Lu nutip Ayat aja Salah Jangan dipotong Dulu Saya jelasin Dulu Bukan Salah Ayat Udah Salah Loh Gue bacain Lagi Gue bacain Lagi Kejadian 18 Ayat 13 Nih Gue bacain Lagi Saya gak suka Diskusi Kayak gini Ayat yang berapa Ayat yang berapa Gitu loh Orang Ngutip Ayat udah salah Kejadian Kejadian 18 Ayat berapa Ayat 13 Kejadian 18 Ayat 13 Kejadian 18 Ayat 13 Enggak Orang Kamu nutip Ayat Ayat Salah Kamu nutip Ayat Ayat Salah Kamu nutip Salah Nih Gue bacakan Kejadian 18 18 Ayat 13 Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Nah Kamu nutip Ayat Salah Kamu nutip Ayat Salah Seharusnya Seharusnya Itu kejadian 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 Yang bener Itu Yang bener Itu Kejadian 18 Yang bener Itu Yang bener Itu Dengerin Weh Weh Kamu nutip Salah Ayatnya Kamu nutip Ayatnya Salah Jangan terguncang Saya ngomong Baru Kamu nutip Ayatnya Salah Jangan terguncang Jangan terguncang Jangan terguncang Saya jelasin Terguncang Siapa Kalau kamu Nggak terguncang Kamu nutip Ayatnya Salah Bro Tersalah Saya belum Jelasin Udah Udah Tersalah Gini Gini Kamu Dengar Orang Kamu Kepajasan Ini Ayat Pertama Tuhan Menang Tahan Diri Kepala Jangan Dipet Tuhan Oke Ini Saya Baca Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak Gak Baca Ini Kemudian Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dekat Pohon Terbanti Di Mamri Sedang Ia Duduk Sedang Duduk Di Pintu Kemahnya Waktu Hari Panas Terik Dimana Tuhan Jadi Orang Oke Saya Bacakan Ini Teman Teman Dengar Semuanya Saya Bacakan Dari Ayat Pertama Sampai Ayatnya Yang Ketiga Belas Biar Palen Dengar Baik Ayatnya Ayat Pertama Kemudian Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dekat Pohon Terbantin Di Mamres Sedang Ia Duduk Ketika Ia Ketika Ia Mengangkat Mukanya Ia Melihat Tiga Orang Berdiri Di Depannya Sesudah Dilihat Mereka Ia Berlari Dari Pintu Menyongsong Mereka Lalu Sujud Sampai Ketana Ayat Tiga Serta Berkata Tuhanku Jika Aku Telah Mendapat Kasih Tuhanku Janganlah Kiranya Lampau Hambamu Ini Ayat Empat Biarlah Diambil Air Sedikit Basulah Kakimu Dan Duduklah Beristirahat Di bawah Pohon Ini Biarlah Kuambil Sepotong Roti Jadi Tiga Orang Ini Masuk Ke Rumah Abraham Biarlah Kuambil Sepotong Roti Supaya Tuan Tuan Segar Kembali Kemudian Bolehlah Tuan Meneruskan Perjalanannya Sebab Tuan Tuan Telah Datang Ke Tempat Hambamu Ini Dan Mereka Perbuatlah Seperti Yang Kau Kehendaki Itu Ayat 6 Lalu Abraham Segera Pergi Kekamah Mendapat Sarah Serta Berkata Segeralah Ambil Tiga Suka Tepung Yang Terbaik Remaslah Itu Dan Buatlah Roti Bundar Jadi Sarah Dia Disuri Abraham Untuk Membuat Roti Supaya Diberi Makan Kepada Tiga Orang Ini Sekarang Kita Baca Lanjut Ya Ayat 7 Lalu Berlarilah Abraham Kepada Lembu Sapinya Ia Mengambil Seekor Anak Lembu Yang Empuk Dan Baik Dagingnya Dan Memberikannya Kepada Seorang Bujang Lalu Orang Ini Kemudian Diambilnya Dadi Dan Susu Sepan Anak Lembu Yang Jelat Jauh Lalu Di Hidangkannya Di depan Orang Orang Itu Tiga Orang Itu Maksudnya Dan Ia Berdiri Di Dekat Mereka Di bawah Pohon Itu Sedang Mereka Makan Tiga Orang Makan Ayat 9 Lalu Kata Mereka Kepadanya Dimanakah Sarah Istrimu Jawabannya Disana Dimana Kemal Dalam Kemal Dan Firmannya Dengar Valen Ini Bahasa Ibraninya Fyomer Sesungguhnya Aku Akan Kembali Tahun Depan Mendapatkan Engkau Pada Waktu Itulah Sarah Istrimu Akan Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Dan Sarah Mendengarkan Pada Pintu Kemah Yang Di Belakangnya Ayat 12 Ada Pun Abraham Dan Sarah Telah Tua Dan Lanjut Umurnya Dan Sarah Telah Mati Hayat Ayat 12 Tanya Akan Berahika Aku Setelah Aku Sudah Layu Sedangkan Tuhanku Sudah Tua Nah Ayat 13 Valen Dengar Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Mengapakah Sarah Tertawa Dan Berkata Sesungguh Aku Akan Melahirkan Anak Sedangkan Aku Tua Jadi Tiga Orang Yang Duduk Makan Bersama Abraham Ini Mereka Ngobrol Bersama Abraham Dan Ayat 13 Dengan Jelas Dikatakan Yang Berkata Kepada Abraham Tiga Orang Ini Salah Satunya Ngomong Kepada Abraham Bahwa Mengapakah Sarah Tertawa Dan Berkata Sungguh Aku Akan Melahirkan Anak Sedangkan Aku Telah Tua Nah Pertanyaan Saya Siapakah Dia Apakah Dia Bukan Tuhan Atau Tuhan Karena Disini Jelas Tiga Orang Masuk Ke Dalam Rumah Abraham Dan Mereka Yang Berkata Dan Salah Satunya Ngomong Kepada Abraham Dan Di Dalam Bahasa Hebrunya Atau Teks Indonesianya Tertulis Jelas Lalu Berfirmanah Tuhan Dalam Bahasa Hebraninya Fahyomer Adonai Silahkan Tiga Orang Siapa Ya Gini Bukan Masalah Tiga Orang Berkata Fahyomer Adonai Adonai Tiga Orang Siapa Tiga Orang Siapa Salah Satu Dari Tiga Ini Tuhan Enggak Enggak Setuju Enggak Bukan Tuhan Kenapa Disitu Kayak Ngan Banyai Kalau Bukan Tuhan Disitu Ya 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 Cengerin Gak Usah Ngoto Dalam Bilangan 22 Tuhan Salah Satunya Tuhan Enggak Enggak Tuhan Itu Orang Bukan Tuhan Itu Orang Bukan Kamu Enggak Mengakui Kejadian 18 Ini Enggak Orang Tertulis Disitu Tuhan Dalam Rupa Orang Ayat 13 Itu Kan Kamu Exegesis Bukan Saya Enggak Gini Kalau Kamu Mau Mengambil Benang Merah Itu Harus Kayak Begini Nih Gue Tanya Dulu Ketiga Ketiga Orang Itu Siapa Tuhan 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 Masalahnya Disitu Ada Tiga Orang Tuhan Tuhan Kan dulu ngomong Diam dulu Kalau kamu punya narasi Tiga orang itu dan salah satunya adalah Tuhan Itu kan tiga orang Gue nanya, orang itu manusia enggak? Kalau Tuhan menyerupai manusia Orang itu manusia enggak? Enggak, orang itu Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Harus fix dulu Orang itu manusia enggak? Ya, orang itu manusia Berarti Tiga orang itu menurut kamu Salah satunya adalah Tuhan Berarti Tuhan itu manusia Kan gitu Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Sebentar, enggak usah panjang-panjang Kita pakai Enggak usah muter-muter Demian Demian enggak usah muter-muter Gue udah ngerti Tuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Gini loh, gini loh Eh, eh Sebentar ya Kan tiga orang Demian menjawab Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Dimana Dimana kesamaan Tuhan islam dengan Yogi Jawab saya Gue belum selesai Gue belum selesai Tiga orang menurut Demian Salah satunya adalah Tuhan Ya kan Dan orang itu adalah manusia Dan Loh kok beda lagi Gue nanya lagi Gue ulang Tiga orang itu siapa? Ini Dengar dulu makanya Gini Jangan gini Tadi kan kamu udah ngomong Demian Kalau tiga orang itu salah satunya adalah Tuhan Nah, gue punya premis Orang itu manusia enggak? Kamu jawab Ya manusia Berarti salah satu Dari tiga orang itu adalah Tuhan Berarti Tuhan itu manusia Kan gitu? Tuhan gini? Bener gak? Tuhan itu mengatasi Tuhan manusia Dimana ayatnya? Masalahnya disitu Demian Gak ada tertulis Tuhan Tuhan mengambil dalam rupa manusia Dimana? Letterlicsnya dimana? Oke, sekarang gini Kalau tiga orang itu bukan Tuhan lantap Kenapa? Disitu narasinya Fahyomer Adonai Coba Misteri Tuhan Mau bilang apa kamu? Disitu jelas narasinya Mereka bertiga duduk dan berbicara Nah, iya Kalau kamu Kalau kamu Kalau kamu mengambil narasi di ayat tiga belas Makanya saya kembalikan lagi Tiga orang itu siapa? Yang namanya Gak kayak gitu Sebentar Sebentar gini Kerangka Kerangka Dalam berteologi Kerangka dalam berteologi Ada yang namanya Exegesis Ada yang namanya Exegesis Dengan sedikit lensa hermonitik Setiap ayat harus chemistry Enggak, enggak, enggak Gue mau akademis 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 Bukan asal gacor doang Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak bisa, enggak bisa Dalam Yahudi Ada tafsiran secara pefat Ada tafsiran secara pefat Makanya Iya Makanya Makanya Gue mau coba Untuk akademis Gimana kamu Lu ngomong dulu Lu ngomong dulu Lu ngomong dulu Gak apa-apa Lu ngomong dulu Ya, silahkan Silahkan Ngomong dulu Dalam Yahudi Ada beberapa tafsiran Yaitu secara pefat Deras, remes, dan sot Ya Kalau secara pefat Itu membaca secara letterlek Ketika orang itu Dia sudah membaca secara pefat Barulah dia bisa menafsirkan Tanpa dia membaca Maka dia enggak bisa Mengambil kesimpulan sembarangan Nah, tadi Kita sudah membaca secara pefat Dan jelas Bahwa Narasi di ayat ini Awalnya Tuhan datang Bertemu Abraham Menampakkan diri kepada Abraham Ketika Abraham mengangkat mukanya Di ayat 2 Dia melihat 3 orang Kemudian 3 orang ini diajak Datang ke dalam rumah Abraham Abraham berikan makanan kepada mereka Mereka makan Ngobrol bersama Abraham Nah, ketika mereka berbicara disitu Di dalam rumah Abraham Ayat ke-13 nya dikatakan Fayomer Adonai Jadi, Tuhan disitu Yang dulu makan Dan berbicara kepada Abraham Disitu narasinya Dalam bahasa Hebrew Fayomer Adonai Jadi, yang berkata itu Adalah Adonai Nah, Valen mengatakan 3 orang ini bukan Tuhan Kalau 3 orang ini bukan Tuhan Seharusnya narasi di ayat 13 Itu bukan gitu Ucapan mereka Enggak mungkin Fayomer Adonai Tapi, manusia itu berkata Itu berkata Fayomer Malak gitu kan Nah, Valen justru Mau menolak Ayat 13 ini Dan kembali kepada Ada ayat kedua Bahwa Diktekanpan adalah 3 orang ini Nah, bagaimana Kita mau menafsirkan Sedangkan tadi Kita udah baca secara pesat Dan jelas Bahwa Tuhan lah Yang duduk makan Dan berbicara kepada Abraham Makanya kalimatnya jelas Fayomer Adonai Seperti itu Udah belum Udah belum Udah belum Oke, sebenarnya Udah belum Kok ada suara yang berisik ya Bisa di mute dulu sebentar Oke, jadi Demian udah belum Kalau belum Gue kasih waktu lagi Sudah belum Oke, aku jelasin Bisa Bisa Bang Aristo dulu Oh iya Begini-gini Sebentar Kita kasih ke Apa Ke teman-teman yang lain Disini ada siapa Ada hadir bang N26 Alfa Silahkan bang Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Esau Menikahi Turunannya Ismail Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bang Aristo Bang Diti Saya mecah susana dulu Kayaknya lagi ribut-ribut Pembagian Perkuluan ini Jadi saya mecah susana sebentar Gitu Begitu Bang Aristo Ya, dilanjut Saya menyimak dulu Ya Itu aja Pertanyaan saya tadi Bisa dijelaskan Dimana Kesamanya Pertama Orang Yahudi Memanggil Tuhan itu Sebagai Bapak Afinu Kemudian Yang tadi Manusia diciptakan Menurut gambar dan rupa Tuhan Tadi kan Valen menanyakan Perhatikan Tema Temanya apa Tadi kamu menanyakan Dimana Tuhan menjadi manusia Saya balik Manusia itu diciptakan Menurut gambar dan rupa Tuhan Temanya apa Temanya lihat tuh Baca tuh Temanya apa Cerdas dikit lah Cerdas dikit Tahan dulu 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 Kejadian 18.1.15 ini sudah selesai ya Enggak Belum 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 Bang Aristo Belum Belum Satu-satunya Kita juga belajar juga Bang Dit Belum Santai Bang Dit Saya membaca disini ada tiga orang Masa tiga Tuhan yang benar Gimana nih Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Nah saya tanya dulu Kalau ini bangsa Yahudi yang mana Sebentar lah Sebentar lah Kalian itu gak bisa Gantian gitu loh Saya kan tadi mau menjawab Narasi dari Demian tuh ya Oke Udah bisa nih Bang Aristo Gue ngejawab dari Demian Bang Aristo Silahkan Silahkan Bang Valen Jangan dipotong Demian ya Tadi saya diem loh Jadi kalau menurut perspektif Kristen Selalu menarasikan Tuhan dalam Rupa manusia Padahal tidak ada tertulis secara Letrix Di dalam kejadian 18.1 Tadi Demian aja udah salah Dibilangnya di kejadian 18.13 Tetapi aslinya kejadian 18.1 Ngutip ayat aja salah Gimana mau ngejelasin Kan gitu Jadi ketika tiga orang Kita mengolah tekapi Masa Tiga orang ya Tiga orang Tiga orang itu siapa Salah satunya adalah Tuhan Kalau orang itu manusia Artinya Tuhan itu manusia dong Tidak pasti Kalau mau mengeksegesis Itu kan ada eksegesis Ada eksegesis Ada lensa hermonitik Yang namanya eksegesis Itu harus chemistry Ayat dan ayat Kalau si Demian menarasikan Dawa itu adalah God Salah satu dari tiga orang itu adalah God Maka ini akan bertentangan di dalam Torah Bilangan 23 ayat 19 Elohim itu bukan manusia Apalagi petra manusia Dan kalau Perspektif Kristen selalu punya premis begini Loh Allah itu mau kuasa Allah itu mau jadi apa aja What ever Suka-suka Tuhan Mau jadi manusia kek Mau jadi apa kek Itu premis dari kekristianan Nah kalau kekristianan Mengkutip narasi tersebut Maka tembila di satu premis Kalau Allah kuasa Suka-suka Tuhan Tuhan kamu bisa jadi iblis enggak Enggak bisa jawab mereka Oke clear sampai disini Bang Aristo Ya boleh saya Sekarang giliran saya Tahan dulu 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 Tahan-tahan Tahan 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 Nah ini kan tadi Narasinya itu dibalik Tuhan itu lebih dulu ada dari manusia Bukan manusia ada dulu baru Tuhan Kemudian Tuhan menjadi seperti manusia itu terbalik Tuhan lebih dulu ada dan manusia itu diciptakan Menurut gambar dan rupa Tuhan Itu yang benar Jadi jangan dibalik Tuhan menjadi seperti manusia Itu terbalik itu Tuhan lebih dulu ada Jauh sebelum manusia ada Itu Tuhan sudah ada duluan Gambar Tuhan kayak gimana? Siapa ini? Gambar Tuhan kayak gimana? Wujud Tuhan kayak gimana dong? Biar saya jelaskan Tunggu dulu Tunggu dulu Ini saya sama kalian Kita kasih waktu juga Teman-teman yang lain Silahkan Jangan kamu tanya Tuhan itu seperti apa? Ya iya kata leluh Tuhan gambarnya kayak manusia Kan manusia diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Gue nanya gambar Tuhan kayak gimana? Kamu kok malah nanya Gambar Tuhan seperti apa? Kamu kan membuat satu naras Lebih dulu ada mana? Sebentar lebih dulu ada mana? Manusia atau Tuhan? Ya itu Tuhan dong Kamu selalu membalik Kamu membalik Tuhan itu Menjadi seperti manusia Tuhan menjadi seperti manusia Membalik itu Ya lu salahin Demian Bukan gua Tuhan seperti manusia Itu Demian ngomong Kok nyalain gua Lu aneh Kamu nampak di Websitenya Warah Yaudi Itu ada Artikel yang namanya Betselem Elohim Nah Itu lu ngomongin Betselem Manusia Manusia diciptakan Baiklah kita Menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa kita Gambar manusia itu Seperti gambar siapa? Ya gambar manusia itu Kan Manusia itu mulia Karena dia segambar dengan Tuhan Berarti Tuhan itu gambarnya kayak manusia Dilarang menumpahkan darah manusia Karena ada gambar Allah Di dalam manusia itu Ada di dalam manusia Nah iya Apakah gambar Tuhan itu kayak manusia gitu? Punya kaki Punya mata Punya telinga Punya kuping Punya kelamin Punya kelamin Kita mau polak balik Lu kok polak balik? Baiklah kita Kita itu kan Tuhan Dalam iman Kristen Kamu sudah menanyakan Tuhan Nah kamu sudah menanyakan Tuhan Nah iya dengerin dulu Dengerin dulu Gini loh Ya gue jawab Minit Satu minit Kamu lihat aja Yesus Kamu lihat Yesus Ya Kamu tanyakan gambarnya seperti apa Lihat aja Yesus itu bagaimana modelnya Nah Ya Ya terus Apa lagi Kan ayatnya bunuhnya gini Ayo jelaskan Baiklah Iya Kan ayatnya bunuhnya gini Silahkan kamu ngomong dulu Ya kan sekarang gilirannya kamu Tadi sudah saya jelaskan Nah iya Kalau saya ngomong Kamu itu membolak balik Udah kamu ngomong dulu Turutannya Ya kamu ngomong dulu Tuhan itu menjadi manusia Tuhan menjadi seperti manusia Itu kan kebalik Begini Begini Saya luruskan Itu tujuannya menyesatkan loh Iya Begini pak Saya luruskan dulu Tidak ada Narasi Bang Valet Mengatakan Apa tadi Tuhan itu Tidak ada Narasi seperti itu Ya dia tadi kan Kapan Tuhan Sabar Ya Silahkan Sabar dulu bang Kasih waktu saya bicara Yang menarasikan seperti itu Demian Bukan Bang Valen Gitu loh Jadi Kalau Tuhan Seperti Iya Jadi Bang Valen Saya kira tidak ada Saya rasa juga dari Bang Demian Tidak ada begitu Malah sebaliknya Si Valen itu Yang menanyakan Yang menggiringkan Kapan Tuhan menjadi manusia Kan tidak ada cerita Tuhan menjadi seperti manusia Itu Terbalik Terbalik itu kan Ya Kedengaran Bodoh gitu Masa Kok Tuhan Jadi seperti manusia Manusia belum ada Tuhan sudah ada duluan Kalau begitu Kasih waktu Bang Valen Menjelaskan Silahkan Bang Valen Jangan dipotong ya Silahkan Bang Valen Nah Tuhan menjadi manusia Kan Demian yang ngomong Gue yang ngebantah Kok gue yang disalahin Oke itu aja Bang Aristo Silahkan Demian Jangan dipotong ya Kalau saya ngomong Jangan dipotong ya Jadi Yang kita bahas tadi kan Dari kejadian 18 itu Yang dimana Salah Satu dari tiga orang itu Berkata kepada Abraham Dan itu Narasinya jelas Fahyomer Adonai Jadi disitu jelas Ya kan Yang saya minta dari Valen Adalah Kalau memang Salah satu dari tiga ini Bukan Tuhan Kenapa narasinya disitu Bukan Fahyomer gitu loh Fahyomer Adonai gitu kan Kalau misalkan Itu manusia Seharusnya bukan gitu Ya kan Nah Jadi saya itu Tadi kan Saya gak salah mengutip dalil Sebenarnya Jadi Saya mengambil dalil 3 ayat 13 itu Untuk membuktikan Bahwa Yang datang Tiga orang ini Kepada Abraham Salah satunya Benar-benar adalah Tuhan Itu untuk membuktikan Kepada Valen gitu loh Nah Valen harus Belajar banyak Tentang Yahudi Kenapa? Karena Dalam tafsiran Rabi Yonatan Ben Usiel Di Yesaya 9 Ayat 5 Dia mengatakan Yang Dilahirkan itu Yang akan dilahirkan itu Adalah Mesias Ya Jadi Yonatan Ben Usiel Dia mengakui Bahwa Tuhan Akan datang Menjadi manusia Ya Itu tafsirannya jelas Dalam Kamu bisa lihat Buka Separia Kamu lihat Tafsiran Rabi kalian Salah satu rabi besar kalian Yonatan Ben Usiel Salah satu raksasa Torah Jangan lupa Kamu tahu siapa dia Valen Ya Kalau Valen Menarasikan gini Yahudi itu Tidak percaya Faktanya Unatan Ben Usiel Percaya Dia bilang ini Untuk Mesias Mesias akan datang Mesias akan Lahir sebagai Sebagai El Gibor Ala yang berkasa Sar Salom Pangeran Damai Atau Prince of Peace Gitu kan Itu jelas loh Valen Jadi Narasi kamu ini Tidak mewakili Keseluruhan Keimanan Yahudi Walaupun Di bagian Yahudi Ada banyak Tapi Mayoritas dari Yahudi Itu adalah Ortodoks Dan mereka Mengakui itu Ya saya Sembilan Itu Mengakui Seperti itu Oke Jadi Tahan ya Ketika Satu narasumber Ngomong Jadi biar Biar enak Terdengar Dan tersampaikan Ke para audiens Silahkan Bang Valen Jadi Beginilah Umat Kristen Itu umat Yang baik hati Umat yang Rajin menabung Suka menolong Tapi mereka Dalam problem Dan problem Mereka cukup besar Tidak ngerti Ibu Oke Saya tanggapi Kalau Tuhan Itu dalam Rupa manusia Kenapa Suasa Asar Ikarim 13 Prinsip Iman Judaism Yang bukunya Udah di Ambil Sama Pak Ustadz Meneke Mali Itu pesen Nama saya Itu ada Suasa Asar Ikarim 13 Prinsip Iman Judaism Di dalam Suasa Asar Ikarim Tuhan Itu bukan Dalam bentuk Fisik Daging Itu Rambam Juga Yang nulis Dan Di dalam Bilangan 23 Ayat 19 Allah Itu bukan Manusia Apalagi Putra Manusia Gak Boleh Ayat Itu Kontradiksi Gak Boleh Gitu Kalau Dalam Perspektif Judaism Tiga Orang Itu Malekat Mikael Gabriel Dan Raphael Kenapa Kok ada Nama Malekat Raphael Artinya Apa Raphael Kalau Saya Tanya Amah Demian Artinya Raphael Apa Raphael Itu Penyembuh Yang Menyembuhkan Luka Kitan Dari Abraham Abino Gabriel Itu Pembawa Berita Mikael Itu Yang Kerang Di Sodom Dan Gomorrah Kalau Gue Compare Di Dalam New Testament Ketika Miriam Dijumpai Gabriel Gabriel Membawa Berita Jadi Ayat Itu Harus Kini Istri Gak Boleh Kontradiksi Dan Untuk Mesias Mutip Mutip Dari Otoritas Rabbini Mesias Itu Bukan Mesias Itu Yang Di Urap Contoh Raja Saul Raja Pertama Israel Raja Javid Itu Manusia Semua Gak Ada Mesias Itu Adalah Dari Mana Gitu Tidak Pernah Ada Narasi Seperti Itu Itu Sama Aja Kamu Memfitna Otoritas Rabbini Bisa Kena Delik Gak Ada Gitu Makanya Kenapa Judaism Itu Tidak Bisa Menerima Konsep Tuhan Dalam Bentuk Fisik Doding Itu Ada Di dalam Tiga Prinsip Iman Yahudi Jelas Terus Kamu Sebagai Seorang Praktisi Kristen Kamu Gak Mau Jujur Kalau Kamu Jujur Bang Palen Kejadian Kejadian 18 Ayat 1 Dan 2 Kami Mengeksegesis Kalau Itu Di dalam Pengajaran Kami Tuhan Dalam Rupa Manusia Gak Masalah Bang Paling Gak Ngedebat Kenapa Karena Itu Iman Fundamental Kamu Tetapi Jika Kamu Membuat Satu Narasi Mengambil Perspektif Judaism Dan Pengajaran Judaism Kamu Selewengkan Bisa Kena Delik Kamu Urusannya Meng Undang-Undang Negara Indonesia Dilindungi Sama Undang-Undang Gak Belum Kayak Gitu Lanjut Bang Haristo Siap Oke Tahan Dulu Biar Saya Atur Biar Enak Tersampaikan Kepara Audiens Mungkin Ada Saudara-saudara Kita Dari Kristiani Dari Yahudi Mendengar Di sana Ini Mengedukasi Juga Untuk Semua Saya Saya Sapa Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Ivan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Saya Kepujangga Dulu Kita kasih Waktu Kepujangga Silahkan Ya Jadi Sudah Hampir Benar Cuma Ada Meleset Sedikit Penjelasan Kalian Itu Tentang Elohim Jadi Mereka Bertiga Melakim 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 Ada Rafael Gabriel Mikael Rafael Dan Gabriel Tidak Ada Tiga Tadi Sudah Jelaskan Rafael Penyembuh Yang Menyembuhkan Dari Elohim Elohim Sang Penyembuh Kalau Gabriel Itu Elohim Yang Perkasa Terus Kalau Mikael Itu Mirip Elohim Itu Mikael 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 Itu Mirip Sebentar Kalau Gabriel Bukan Elohim Yang Perkasa Jangan Jangan Dibuang Balik Dibuang Dibuang Itu Pembawa Berita Loh Ini Dibuang Dibuang Aristo Bakaristo Dibuang Dibuang Pujangga Ini Lewakili Mana Dulu Ini Kristen Apa Yudaism Biar Enak Yang Tanya K Tining Silahkan Maksudah Silahkan Pujangga Waktu Bang Pujangga Silahkan Ya Halo Apa Robot Ya Saya Jadi Apa Namanya Tadi Sampai Jadi Yang Menyampaikan Berita Bahwa Itu Rafael Menyembuhkan Kalau Yang Menyampaikan Berita Sebentar Ini Saya Luruskan Dulu Kalau Kamu Keliru Melurusin Kalau Kamu Nggak Ngerti Yudaism Bisa Kena Delik Loh Saya Jelasin Ini Bro Ini Saya Dapat Lihat Jangan Sampai Kamu Memputar Balikan Ajaran Yudaism Bisa Kena Delik Loh Jadi Ada Berapa Malekat Tiga Malekat Yang Tercatat Dalam Alkitab Tiga Atau Dua Kalian Ada Tiga Atau Dua Ya Tapi Ada Banyak Tapi Itu Termasuk Dalam Literasi Para Arabi Misalnya Seperti Uriel Uriel Itu Nggak Ada Dalam Alkitab Ini Cuma Misalkan Dalam Tafsiran Tafsiran Itu Kan Ada Gabriel Itu Artinya Apa Ya Tadi Aduh Saya Lihat Datanya Gabriel Itu Mikael Mikael Itu Artinya Siapa Seperti Allah Atau Elohim Gabriel Artinya Kekuatan Atau Kuasa Allah Atau Elohim Rafael Artinya Penyembuh Dari Elohim Sedangkan Kalau Ada Uriel Di Dalam Yahudi Ada Uriel Salatiel Yehudiel Terus Barakiel Yerem 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 Hel Ya kan Ada Tujuh Nggak Kamu Sebentar Kamu Ngutip Referensi Kamu Dari Literatur Judaism Nggak Iya Dari Judaism Dari Mana Referensinya Nggak Jujur Dari Mana Dari Dari Mana Separia Separia Nggak Separia Bukan Literatur Judaism Bisa Kena Duit Kamu Nanti Kamu Bisa Lihat Tim Buat Separia Itu Siapa Orang Yahudi Atau Orang Christian Separia Di Dalam Separia Itu Ada Orang Kristen Juga Nulis Disitu Tapi Apa Yang Saya Katakan Itu Salah Menurut Yahudi Kita Ngomongin Yang Tiga Malekat Itu Gabriel Di Dalam Di Dalam Di Itu Kan Ada Mis Sebentar Sebentar Dulu Yang Kita Om Yang Kita Sekarang Gini Aja Gini Aja Di Di Mana Ada Literatur Di Mana Ada Literatur Judaism Namanya Separia Separia Dibuat Dibuat Sama Yahu Sama Otoritas Rabi Gak Ada Literatur Rabi Separia Gak Ada Kamu Seluruh Yang Isinya Literatur Yahudi Separia Isinya Literatur Yahudi Gini Kalau Kamu Ngomong Literatur Yahudi Kamu Kan Kristen Saya Pahami Anda Saya Menghormi Anda Anda Gak Ngerti Literatur Yahudi Ada Ribuan Gitu Kalau Ngomongin Tiga Orang Di Sebentar Dulu Jangan Ngebantah Bisa Kena Delik Kamu Ini Juga Diawasin Nama Rabi Gue Pena Kena Peringatan Lu Pikin Dialog Gini Enak Enak Gitu Kamu Juga Bisa Kena Delik Sama Gue Juga Bisa Kena Delik Tiga Orang Di Dalam Perspektif Judaism Itu Kan Gabriel Mikael Dan Raphael Gitu Terus Kalau Kamu Mau Mengkutip Literatur Dari Otoritas Rabinik Yang Credible Literatur Apa Namanya Kan Gitu Tapi Kalau Lu Ngomongin Sepharia Itu Bukan Literasinya Orang Judaism Kamu Kenapa Karena Sepharia Di Dalamnya Orang Kristen Juga Nudis Ada Disitu Komunitas Natsarin Gabriel Mikael Raphael Itu Akronim Dari Gemara Bagian Dari Misna Kalau Jonathan Itu Dibilang Orang Kristen Jonathan Usiel Ini Jadi Yang Bilang Jonathan Kristen Siapa Yesus Aja Gini Lupa Gini Lupa Sebutkan Literatur Literatur Judaism Yang Kamu Tahu Tadi Demian Ngambilnya Dari Jonathan Gini Loh Gini Loh Kalau Kamu Ngambil Dari Rabbi Dari Rabbi Jonathan Usiel Kamu Bisa Cari Disitu Dimana Literaturnya Apa Namanya Jangan Kamu Klaim Sepharia Itu Literaturnya Judaism Gini Gak Gini Dalam Sepharia Itu Disitu Kan Ada Langsung Ada Tafsirannya Langsung Misalkan Kumpulan Literatur Itu Itu Langsung Di Bisa Tafsirannya Itu Begitupun Makanya Kalau Lu Ngomongin Rabbi Jonathan Usiel Dan Terus Lu Memperspektifkan Rabbi Jonathan Usiel Dengan Cara Pandang Kristen Lu Bisa Kena Delete Lu Tadi Tadi Kan Saya Nggak Menyampaikan Sesuai Dengan Pandangan Kami Sebagai Kristen Tapi Ini Kamu Ngomongin Mesias Adolesion Sekarang Gimana Literaturnya Judaism Semua Pradisi Judaism Semua Pradisi Judaism Kamu 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 Tadi Juga Mengatakan Orang Yahudi Tidak Menerima Tuhan Dalam Rupa Daging Kalau Kamu Katakan Kalau Kamu Katakan Yang Tidak Menerima Yesus Sebagai Mesias Itu Benar Tapi Kalau Tuhan Dalam Rupa Daging Kamu Baca Itu Ditulis Ratusan Tahun Sebelum Kamu Bisa Ini Bisa Penal Dili Kamu Ini Kamu Ini Dimana Selosa Asar Iqar Sebenar Dulu Sebenar Menerima Yesus Sebagai Mesias Tapi Kalau Katakan Yahudi Tidak Menerima Tuhan Dalam Rupa Daging Kamu Salah Dimana Kamu Tahu 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 Hai di antarian kalau gue tanya begini ya Yahudi yang terbesar sekarang itulah kami cek tayar yang terbesar sekarang itulah kami itu itu kan kamu komentar kamu komentar yang paling banyak dipakai tulisannya siapa komentar siapa saya tanya itu disebut juga Israel rohani kan ada ada tuh ada catatan ada literatur nya begitu nah jadi kami ini lagi nomi Yahudi yang terbesar komentari siapa yang paling banyak dipakai Rambam tidak Paulus itu miliaran yang pakai betul 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 ya sekarang ini nama bapak ibunya Paulus apa itu ada tradisi nasab nah coba ini ya Paulus itu siapa coba dijelaskan nama-nama para rabi itu dan orang tuanya dicatat Pak misalkan kalau kita lihat misnah Tora dalam Tora lisan itu ditulis nama-nama orang yang melestarikan Tora tapi disitu nggak dijelaskan kamu kena belit lagi kamu kamu kena belit lagi kamu nggak pernah baca kamu nggak pernah baca di vm ini itu dari buah silsila silsila sebentar dulu dari busa sampai nendam sekarang gini sekarang gini sekarang gini sekarang gini kalau kalau sisapa itu tadi ngomong Paulus adalah bla 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 ya Yesus aja ada silsilanya Yesus anak siapa anak siapa kan ada silsilah di dalam Matius dan Luka sekarang saya nanya nama bapak ibunya Paulus silsilanya siapa alis mengklaim dirinya sebagai seorang Yehudi punya dua warga negara Romawi dan Yehudi dia dari suku Benyamin nah orangtua Paulus namanya siapa dari suku Benyamin ya gini itu nggak penting jadi 12 murid ya udah ya udah aku juga harus itu penting iya jadi begitu pulang tak sederhana tulisan tulisan-tulisan cara lebih tempatnya ke toralisan itu nggak ada mereka menyebutkan bapak ibunya siapa ini nggak ada dalamnya nggak ada gimana nggak ada kamu kan lebih dari Musa sampai Rambam itu silsilap kelektarian torah itu ditulis dari musa tapi kalau tidak peneringin mengapa ada silsilah ini dengan Injil Matius dan Injil Lukas iya mereka enggak mereka enggak mendulis nama-nama orang Tuhannya enggak ada begitu terlalu kenapa di dalam Injil Matius dan Injil Lukas ada silsilah itu diperlukan untuk mengkonfirmasi kemisiasan daripada Yesus iya beda sekarang 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 tanyaannya yang buat Paulus mana jelsilahnya ayo jelsilahnya mana itu tadi katanya kan bukan itu dia sebagai seorang Rambi itu jelaskan kalau dia kalau dia enggak bukan kalau dia bukan Rambi nggak mungkin dia bisa tahu nggak mungkin dia bisa tahu Rambi hai hai Oke begini ini begini ya eh 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 bangku jangka bangku jangka itu feedback punya bangku jangka keluar dulu baru masih lagi ya sekarang gini ya tadi ngomongin Rabi ya enggak dimdum dulu dimdum kamu ngomongin Rabi ya kayak soto Rabi sebelum jadi Rabi itu jadi Talmud enggak diem kamu nggak ngerti diem makanya orang yang jadi Rabi makanya dengerin kalau ngerti dengerin orang yang yang jadi Rabi sebelum jadi Rabi dia kami dan dia kalau tahu berarti dia ber-yesifah gitu kalau dia ber-yesifah berarti dia seorang Talmud nah kalau dia mau meneruskan skolor dia dan dia saya menjadi seorang Rabi harus ada apa jadi Rabi itu harus ada apa ngerti enak istri enakan gimana istri punya enak ya kan ya itu itu bisa tapi tapi bukan satu poin yang yang bisa saya katakan fundamental tapi itu harus memang itu harus punya istri harus tapi ada yang lebih fundamental dari seorang dari mempunyai istri jadi begini ya saya izin berpendapat ya saya coba merespon pernyataan dari Bang N26 tadi bahwa disana menyangkut tentang nama Paulus dengan jumlah Kristen daripada Yahudi yang lebih besar begitu ya Kristen lebih besar ini bukan soal jumlah besarnya kemudian gini kalau kita berbicara dari tradisi Yahudi maka sudah menjadi syarat penting silsilah di dalam mengikuti budaya Semiti nah sementara kalau Paulus sendiri itu tidak jelas hasil silsilahnya dari mana dia orang Yahudi atau tidak ya kan kemudian kan Paulus ini kan seperti yang disampaikan Bang Valen tadi memiliki dua entitas negara begitu ya dari Roma dan dari Yahudi nah dari Yahudi ini siapa sehingga kemudian Paulus ini di dalam pengajaran apa namanya orang-orang Yahudi tidak masuk dalam salah satu referensi begitu nah jadi bukan jumlah besar atau apa sebanyak atau sedikitnya gitu loh kalau kita berapa berdiskusi dalam rana teologis bukan berbicara jumlah besarnya ya kan gitu tapi kita harus berbicara sesuai dengan data nah tadi Bang N26 orang katakan ya intinya bukan jumlah yang saya sampaikan tadi terus nah begini orang Kristen itu selama 101 abad lebih itu masih beribadah di sinagoga masih menjadi bagian dari agama Yahudi sampai terjadi pemberontakan orang Yahudi kemudian disitu mulai terpisah orang Kristen mulai memiliki tempat ibadahnya sendiri nah jadi jelas-jelas orang Kristen itu memang bagian dari agama Yahudi nah ya sebetulur orang pertama kali orang pertama kali disebut Kristen dimana Hai diantoknya nah ngapain kok kesini aku yang menyebut Kristen itu bukan orang Kristen itu justru orang pertama kali disebut Kristen dimana itu pihak lawan yang menyebut pertama kali disebut Kristen dimana pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagoga yang mengikut Yesus itu sudah terbang juga ada yang menerimanya sebagai mesias dan ada yang tidak sebesar-besar sesuatu terus ini jelas ala-ala bisa bergabung tuh Kristen itu adalah denon Yahudi yang terbesar gini Pak oleh pengembangan itu mau di dalam pecahnya apa apa eh saya mau semua ngomong-ngomong Mereka terputih itu ketika konsiliannya konsilian awalnya pertama kali pertama kali Kristen disebut itu juga adalah orang-orang Yahudi Iya orang-orang yang bertanya-tanya-tanya sebentar sebentar pengikut Yesus itu apa sih Yesus orang Yahudi Ibrunnya apa pengikut daripada mesiah Yesu apa bukan kalau bahasa Ibrani mesikim mesikim itu Kristen mesikim mesikim bukan kristen juga menemukan aja kamu tak bisa mesin ini pengikut mesia dalam bahasa Ibrani itu mesikim nah iya mesikim itu kan gue buat ya mesikim itu orang Kristen bukan orang Yahudi Pak Paulus lah iya mesikim mesikim itu Kristen semua Yahudi itu adalah mesikim karena semua Yahudi itu mengharapkan mesias mesias yang menerima Yesus sebagai sesuatu mesikim ngomong aja lu nggak bener mesikim 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 teman-teman disadari ya kalau malekat ini kan berdebatan malekat itu nggak ada bisa jadi debat kusir saya sampai dengerin sampai pusing kepala saya sakit kuping saya dengerin dipahami ya para teman-temannya biar pada cerdas ya Malaikat itu tidak boleh disembah paham satu logika dasar geologi malekat itu tidak boleh disembah satu malekat itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri dua malekat itu tidak boleh berkuasa sendiri nah itu pahami hal dasar dulu malekat itu malekat ya udah tahu semua itu jadi ketika Abraham Abraham merihat tiga orang itu Abraham tidak boleh menyembah malekat berarti kalau tidak boleh menyembah malekat berarti ada Hashem disitu karena tidak boleh menyembah malekat itu malekat itu malak tidak boleh disembah beda dengan itu malak biasa beda kalau malak malak Elohim itu karena Giovanni dari Allah itu boleh disembah pahami hal dasar itu ya jadi tinggal pada debat kusir itulah dasar orang cerdas berpikir ya logika dasar dulu ya Pak Pak tidak ada kalau Pak kalau Pak saya lawannya Pak itu pertanyaan anak SD buat anak SD cocok anak saya tahu enggak ada orang yang menyembah malekat nggak perlu diterangkan di sini ya kalau nggak ada menyembah malekat bagaimana ayat kejadian 18 ayat 2 Abraham tiba-tiba sujud menyembah nah itu pakai lebih nggak berpikir dong orang cerdas ini eh ini saya baca itu enggak nyembah malekat tapi nyembah manusia Bang ah enggak di sini nah iya Abraham tidak kenal orangnya tapi tiba-tiba sudut Abraham ingat loh agar kami itu bangsa wala bisa dibilang sebagai raja loh karena mempunyai pengikut loh anak buah loh tiba-tiba tanpa kenal tanpa orang kayak kayak Pak Aditya aja ketemu orang tiba-tiba Pak Aditya sudut mungkin nggak gitu itu logika dasar berpikir tiba-tiba orang cerdas ya itu tapi saya jadi kalau saya bukan menyembah manusia lho menyebabkan cerdasnya menyembah abraham sujud menyembah kalau malekat itu tidak boleh menyembah mau malekat manusia tidak boleh menyembah itu Abraham sujud menyembah dan Abraham katakan kalau aku terus malekat itu dikatakan Abraham ditanya eh 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 Sodom dan Gomorrah kalau ada 10 orang boleh gak dihancurin Abraham bertanya berarti Abraham tahu itulah Hashem itu cara orang berpikir cerdas nggak berarti berarti manusia tidak boleh menyembah manusia lah berarti ya dia tanya Bang Valen dong yang ngerti bolehkah manusia berpikiran logika dasar supaya cerdas ini jadi jangan tepatnya silam itu satu menuju sujud malekat itu begitu tidak boleh disembah ini sujud bukan nyembah kadang kita sama orang tua juga sujud Pak aduh jangan menyembah dengan sujud bahasa aslinya bahasa aslinya itu sujud menyembah ini bahasa aslinya nih bahasa apa nih bahasa Hongkong bahasa apa nih bahasa aslinya syakha syakha itu artinya sujud menyembah iya di sini ibraninya ibraninya wahid wahid syakha itu artinya sujud menyembah hahahaha dengan sahah dinasnya ini dinasnya ini salah satu dari ketiga orang itu menjadi manifasi maaf manifesti Allah dalam bentuk rupa manusia dan orang lainnya adalah melekat sekarang gimana ibrahim bisa menentukan yang satu Allah yang dua lainnya melekat padahal sama-sama orang iya, gimana caranya itu kejadian 18 ayat 1 ala mendatangi Ibrahim hampir 3 jam kamu mana ngerti apa aja gak ngerti saya lebih baik bahasa Indonesia baca kejadian 18 ayat 1 disitu ayat 2 Abraham sujud menyembah itu kita kan bisa ambil pikiran logika dasar sebagai orang sekolah mungkin Abraham tahu-tahu bisa menyembah tadi kan Abraham itu sujud menyembah nah kenapa bang Aham itu justru joget-joget di gereja sekarang dapat berkat joget-joget karena saya senang, happy happy di teksnya ini gak ada sujud menyembah sujud aja apa krom saya yang salah mungkin ya disini sujud aja kita juga sujudkan sama orang tua jadi kalau menurut sujud ke tanah berarti sujud ke Allah berarti ya menurut penangan pak ah iya sekarang gini Pak Mawar berdiri ketemu tiga orang gak kenal atau Pak Mawar sujud 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 ke tanah iya Pak Mawar berdiri gila idiot atau Pak Mawar diri tahu siapa tiga orang itu tiba-tiba Pak Mawar sujud kepada orang itu Pak Mawar itu sujud kepada orang itu Pak Mawar gila idiot atau Pak Mawar kenal tiga orang itu nah itu aja sekarang gini sekarang gini orang ini sujud kok bisa ibadah memastikan yang tiga orang ini Tuhan karena kan sebelumnya di ayat sebelumnya Allah bertemu Abraham Abraham kan dari Urkasdim disuruh Allah pergi ke tanah perjanjian tanah itu kan dibaca dulu konteknya semua itu berhubungan lebih cedat di bawah ini kan ada nasnya salah satu dari ketiga orang itu rupanya menjadi manifestasi Allah dua orang malikat bagaimana Ibrahim tahu tiga orang ini satu Allah dua orang malikat padahal sama-sama berhubungan kan sebelumnya udah saya katakan ayat sebelumnya Abraham Allah ketemu Abraham Abraham disuruh pergi dari Urkasdim kekanaan artinya Abraham sudah kenal makanya saya kasih analogi kepada Pak Mawar Pak Mawar ketemu tiga orang tiba-tiba Pak Mawar sujud ada tiga pilihan Pak Mawar gila idiot atau Pak Mawar kenal tiga orang itu siapa gitu aja itu analogi mudah dipahami supaya mudah dipahami supaya cerdas iya Pak Mawar logika dasar ketanyakan Abraham itu jembal Yesus enggak Pak Mawar itu dia benar benar ini Tuhan ini siapa Yesus atau siapa ini ya siapa Tuhan Abraham khusus buntu atau siapa Tuhan Abraham bernama L L yang mengenalkan diri dalam nama Abraham akulah alat Abraham Ishak dan Yaakub itulah L L mengenalkan diri dalam nama YHWH YHWH itulah itulah Yesus oh jadi L itu jadi Yesus gitu ya L jadi Yesus berapa tahun kemudian kalau misalnya Abraham sama ke Yesus ini jauh ya dari kalender sekali siapa sih 2000 2000 tahun kan 2000 tahun YHWH itulah Yesus saya gak tahu YHWH saya gak tahu yang jelas yang tertulis di kitab Pak Ah aja gitu jangan YHWH L apa saya jelasin L itu Bapak Transcendent oke Bapak oke saya terima boleh oke apakah Bapak itu Yesus Bapak mengenalkan diri dalam nama Yesus oh 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 jadi yaudah saya cuman mau itu jelasin aja deh supaya jangan debat kusir gitu tiga orang itu aja saya ajari supaya Pak Adit asalnya saya ya makanya orang Islam salah sekali kalau bilang menyembah manusia salah itu suatu kebodohan Yesus itu siapa itu Pak Adit asalnya Dewi Kayangan yang cantik inkarnasi jadi burung pipit mati Pak Adit asalnya Dewi Kayangan atau pipit saya tanya aja gitu saya tanya dulu gitu itu itu mimpi mimpi atau ngelindir itu Pak itu analogi mudah buat Pak Aditya supaya ngerti supaya cerdas otaknya berjalan logikanya jalan gitu sekarang saya tanya ala jadi manusia asalnya ala apa manusia itu aja saya tanya jawab raja jadi rakyat jeralta asalnya raja apa rakyat jelta ayo aja pikir enggak ulang lagi ulang lagi gimana gimana Pak rakyat jelta jadi raja bisa jadi raja jadi rakyat jelta asalnya raja apa rakyat jelta raja jadi manusia asalnya ala apa manusia asalnya ala apa manusia ya manusia makanya Pak Mawar jangan mikirin nambah bini terus dong kemana asalnya asalnya dua aja masih mikirin mau lambat terus bagi-bagi dong gak bisa nanti ini hukum apa jadi jatuhnya Pak gak boleh jangan lari kemana-mana ketanya debat pusir gitu jadi yang tiga orang ini satu satu bapak ya yang saya ajarin logika dasarnya malekat itu intinya tidak boleh sembah kecuali malak elohim atau elohim sendiri yang mengambil rupa teofani menjadi malekat itu berarti ini Abraham salah ya dia sujud menyebab ketiga orang itu berarti ya kata-kata apa tadi tidak boleh Abraham bukan salah Abraham tahu itulah Hashim sendiri ya kan tiga orang Abraham sudah terkenal di ayat sebelumnya baca ayat sebelumnya kejadian 17-16 itu Abraham dari Urqasdim Irak disuruh pergi sama Allah Hashim makanya sudah kenal Hashim itu yang mengaku El ala Abraham ala Isaac ala Yaakub itulah El Abraham tahunya El kalau zaman Nusa tahunya Yahweh Tuhannya itulah bedanya enggak Pak Pak Ah ini kita kan bahasa kejadian 18-1 sampai 15 jangan kemana-mana dari Irak ke akhir makanya saya akan kasih pertanyaan analogi Pak mawar ketemu tiga orang ketemu tiga orang Pak mawar tiba-tiba sujud kepadanya sujud berarti berarti Abraham sujud ketiga orang itu berarti ya kan itu maksudnya tadi bukan Abraham tahu satu orang itu Hashim dari karena malekat tidak boleh disujud disembah maksudnya sujud kepada malekat tidak boleh yang ini Pak yang tiga orang kan tiga orang tiga orang bukan dua malekat satu Hashim satu dari mana dia tahu satu Hashim dua malekat itu dari mana tahu disini sebutkan orang tiga-tiganya dari mana dia tahu Pak begini tanya Abraham sujud Abraham kan sujud kepada yang satu orang itu Maka setanya Pak Mawar ketemu tiga orang Pak Mawar sujud kepada orang itu berarti Pak Mawar ada tiga pilihan Pak Mawar di tulisannya mereka tahu siapa itu orang mereka disini mereka mereka baca dulu orang orang tiga itu orang yang terima sebentar orang yang orang yang tiga itu terima dari logika dasar malekat itu tidak boleh disembah itu titik satu ya itu tahu anak kalau Abraham datang tiba-tiba sujud menyembah berarti Abraham tahu itulah hasil dia sujud ketiga tiga orang ini dia bicara pada satu orang yang orang yang yang satu dia bicara pada satu orang yang satu orang yang katanya bolehkah 10 kalau ada yang benar jangan dimustahkan itulah hasim itu bicara ini ya baca dari udah saya balik bacanya saya share kelihatan ayat semua itu berhubungan tidak bisa dipisahkan seperti ini kesimpulannya kan kita sebagai muslim yang ini ada protesi yahudi sama kristen jadi jelasnya begini aja orang yahudi tidak menerima yesus sebagai Tuhan apalagi nabi gitu aja jadi gak usah panjang lebar gitu aja sebenarnya walau dipaksain menjungkir balik pun tetap aja begitu yesus tidak bisa tidak terima sebagai masyias sebagai orang yahudi gitu aja kesimpulnya saya udah ngomong sama bang valen saya udah ngomong sama bang valen sorry sekali lagi saya ngomong di antara sini sekali lagi yahudi ada dua yahudi bodoh yang belum menemukan kebenaran yahudi pintar yang sudah menemukan kebenaran yahudi bodoh itu nanti di jaman mesias yahudi yang akan datang yang sedang yahudi bodoh itu yahudi bodoh itu ditipu dibantai ditindas sama mesias yahudi palsu itu nantilah disitu yahudi bodoh ini bertobat mengakui yesus sebagai mesias mereka yang sejati yang sebenarnya bang valen ini yahudi pintar yahudi bodoh yahudi bodoh yang belum menemukan kebenaran ampun berapa oh sorry bang valen yahudi ya 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 saya udah ngomong begitu akhir 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 tinggi saya bicara selalu dari sisi teologisnya sisi teologisnya itu harus dipahami karena yang saya pelajari sisi teologisnya bahkan memang pemahaman memang pelajar dimana paham pelajar dimana kalau saya ingin tahu pelajar dimana pelajar di buku kamu mau jadi saya mau saya mau jadi pendeta ini rencananya makanya saya ini jadi pendeta dilepas dulu satu yang kedua dilepas cerain oh gak bisa cerain dulu itu jangan yang kedua cerain dulu jangan yang menjadi pendeta harus bilik cuman satu ah lah saya bilang nanti pendeta belakang ada binginya tiga saya bawa kesini itu pendeta enggak bener itu bukan pendeta palsu itu makanya yang katakan Yesus katakan jangan 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 nyerang pribadi saya bawa teman saya pendeta kesini yang pucuk loro piro ya halo loro jadi saya jadi mau belajar jadi pendeta makanya saya baca saya baca dari atas sebetul bawah bolak-balik bolak-balik itu jadi nas di bawahnya ini kan ada Pak jadi tiga orang itu salah satu Allah salah satu eh dua orang Malika bagaimana cara Abraham membedakan tiga orang ini salah satunya itu Allah Tuhan itu Tuhan Bapak padahal Abraham langsung sujud sujudnya kan mereka disini berarti sujud ketiga-tiga itu berarti telah menyangkal kata Bapak Ah tadi tidak boleh menyembah malikah ayat pertamanya baca dong ayat pertamanya dari situ aja mengerti bahasa Indonesia gak sih Bang Mawas iya jadi kan Tuhan jadi yang tiga ini Malaikat kan Abraham bicara kepada satu orang doang Malaikat dua kan cuman diam aja disini sesudah dilihat mereka ia berlari dari pintu ke kemarin yang menyengsong mereka lalu sujud lah iya berarti sujud Abraham ke mereka berarti ketiga orang itu kecuali sujud Abraham ke Tuhan kalau ke Malaikat enggak boleh terima tiganya yang 18 tiganya baca itu Pak yang 18 tiga ternyata Malaikat sujud kepada tiganya tapi bukan kepada Malaikat Malaikat tidak boleh terima sujud karena itu musrik ayat salah 18 12 ini Abraham maksudnya sujud kepada ketiga orang itu yang salah satunya Hashim sujud kepada Hashim maksudnya gitu salah satu tiga orang ketika sujud ketiga tiganya kalau ketua ketua yang Tuhan yang mana yang tiga orang ini maksud saya baca ayatnya mana saya baca ditambah parah lagi kebawah eh tambah parah lagi kebawah ini 18 13 itu cara berpikir orang logika dasarnya cara berpikir orang mas dasarnya maksudnya begini maksudnya maksudnya itu begini dari saudara muslim itu mereka itu satu apa tiga mereka lupa iya mereka itu sudah dijelajan Pak Abraham itu tiga orang tapi dia sujud kepada satu orang mereka itu karena malaikat itu makanya saya jelasin malaikat itu tidak boleh terima sujud iya tahu dari tadi sudah tahu dari 80 saja tapi Abraham itu sujud sujud kepada mereka tapi kepada mereka karena iya ngerti tiga orang itu tapi tujuannya kepada Hashim karena Alkitab kan gak jatah ayat tidak ada tapi Pak ayat ini gak jelasin tapi kita bisa teologis berpikir bukan dijelasin di 18 13 para malaikat tidak boleh disudud 18 13 ini berjelas lagi serta berkata tuanku tuanku jika aku telah mendapat kasih tuanku tuanku bukan tuanku tambah diperjelas lagi terus Pak kemana apa saya tukar jadi Tuhanku ini kalau Tuhanku baru cocok bukan saya yang salah berarti ayat salah kalau enggak saya yang salah mana yang salah ini Pak salah saya inilah makanya itu logika dasar emang harus pakai logika logika dasar benar logika dasar benar saya katakan Pak Mawar ketemu tiga orang yang enggak dikenal tiba-tiba Pak Mawar sujud kepada tiga orang itu berarti Pak Mawar ada tiga pilihan Pak Mawar gila idiot atau Pak Mawar kenal orang itu itu aja pilih yang banyak yang menar itu Pak Mawar tidak di Bimiro Kudus yang benar dari apa apa tadi tidak nyambung tidak nyambung saya tidak nyambung saya tidak nyambung ideologisnya dia bikin analogi ribet kali penting jadi susah jadi ketapa saya baca kebawah supaya cerdas belajar logika dasar ayat ayat itu dipahami dipahami logika dasarnya masuk apa enggak gitu logika dasarnya tidak boleh menyembah malaikat padahal kita dah tahu silahkan bang BBS official saya belum tahu ayatnya yang dimana bisa ditampilkan bang Aristo saya coba tampilkan bisa boleh silahkan kejadian 18 1-15 1-15 1-15 1-15 ada di tampilan belum saya bacakan punjang juga tapi tidak apa-apa kita baca jadi kejadian 18 ayat 1 kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik ketika ia mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sejujudlah ia sampai ke tanah ya serta berkata Tuhan jika aku telah mendapatkan kasih Tuhan janganlah kiranya lampau lampaui hambamu ini biarlah diambil air sedikit basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini biarlah aku ambil sepotong roti supaya Tuhan Tuhan segar kembali kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya sebab Tuhan Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini jawab mereka perbuatlah seperti yang kau katakan itu lalu Abraham segera pergi ke rumah mendapatkan Sarah serta berkata segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik remaslah itu dan buatlah roti bundar lalu berlalilah Abraham kepada lembu sapinya yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya lalu orang ini segera mengolahnya kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan sembilan lalu kata mereka kepadanya dimanakah Sarah istrimu jawabnya di sana di dalam kemah dan firmannya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya ada pun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid jadi tertawalah Sarah dalam hatinya berkatanya akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua lalu berpilmanlah Tuhan kepada Abraham mengapakah Sarah tertawa dan berkata sesungguh sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki lalu Sarah menyangkal katanya aku tidak tertawa sebab ia takut tetapi Tuhan berfirman tidak memang engkau tertawa begitu ya itu ayat 1 sampai 15 16 16 16 16 lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka itu ayat 16 nya terus gimana kawan-kawan apanya yang mau ditanyakan tentang ayat ini jadi Pak Bobson yang tiga orang itu yang kita bahas Pak Bobson dalam perspektif Kristen kan ada satu narasi satu pengajaran bahwa Tuhan dalam rupa manusia di dalam teologi kan seperti itu di dalam sudut pandang Kristen kan seperti itu jadi ada satu narasi exegesis kan Pak Bobson ada satu pendekatan dari Bapak gereja untuk mentaksir ayat tersebut sesuai dengan iman fundamental kekristenan bahwa Tuhan dalam rupa manusia dan kalau kita melihat dari kacamata judaism di dalam ajaran judaism di dalam 13 prinsip iman judaism kan tidak ada narasi Tuhan dalam bentuk fisik daging nah tetapi mereka ini memaksa gitu memaksa dan gak mau jujur kalau disitu ada taksir gitu Pak Bobson jadi kalau misal kalau kristen kristen yang dia jujur memang disitu ada satu konteks eksegesis dengan lensa hermonitik untuk mentaksir gitu sebenarnya gak ada masalah kalau kristen mentaksir ayat itu karena old testament itu juga kitab yang dipakai orang kristen jadi pendekatan dari ayat itu supaya bisa kemistri dengan Tuhan dalam rupa manusia artinya para teolog kan mentaksir kan kayak gitu Pak Bobson iya iya betul nah kalau mentaksir gue gak akan itu gak akan ngebantah gitu karena itu sudah menjadi historis iya 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 kalau menaksir betul nah kalau mereka gak mau Pak Bobson itu susahnya Pak Bobson mereka saya ada pertanyaan nih lebih masuk ke kemana tafsirannya mereka satu dari mereka itu semuanya malaikat atau salah satunya adalah Hashem berdasarkan awur cerita dari ayat 1 sampai ayat 17 tadi yang dibaca kalau terjatuhnya kan tafsir ya iya tapi sebenarnya kalau ini kalau menurut saya ini tafsir begitu nah kemudian kalau menurut saya tafsirnya ya ketiga-tiganya ini tidak ada Hashem di situ itu namanya Bapak bernaksir juga Pak kan udah dijelaskan iya tadi kan dibilang tafsir bener-bener tadi kan saya udah bilang itu kan saya udah jelasin malaikat itu tidak boleh disembah orang Yahudi Bani Israel juga percaya gak boleh itu musrik itu dipahami begini begini disitu ditulis malaikat itu tidak bisa ambil keputusan sendiri dan berkata aku aku akan gak boleh itu dipahami dasar malaikat itu malaikat itu tidak punya kehendak ketika malaikat bicara katakan dia mengatakan aku tapi itu yang dia maksud itu adalah firman Tuhan gak boleh semua yang keluar dari mulut malaikat punya kehendak dong Pak punya kebebasan untuk memilih sama hatinya malaikat malaikat bisa berkata aku gak boleh malaikat gak boleh bicara pribadi Pak selalu malaikat berkata Allah yang mengirim asim yang mengatus gak boleh bicara pribadi Pak berarti Bapak gak ngerti malaikat saya itu background muslim atau kristen atau muslim muslim pengacara dia kristen makanya dengan ekspresi sunggopong oh kristen masa kristen gak ngerti bingung juga dah menaksirkan benarkan kejadian yang ayat kejadian 18 ayat 1-16 ini kalau kita menaksirkan hanya tertulis begini saja disitulah kadang banyak kawan-kawan yang terjebak kenapa saya katakan begitu yang diceritakan di dalam kejadian 18 ayat 1-16 tadi ini kita menaksirkannya harus mengenal karakter Abraham itu sendiri seperti apa kenapa Abraham harus sampai mengejar itu yang tiga orang yang dia lihat lalu memintanya singgah tapi di dalam kristen di dalam Alkitab itu kan tidak sinyalnya hilang ini berarti bang 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 adimir bang ya kalau menurut bang 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 tadi kira-kira pakai lebih ke dasar tapi bang 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 ini enggak 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 kalau kristen dia pakai logika dasar dia ngerti bahwa malek bahwa sebelum dia baca ayat-ayat dia udah berpikir logika dasar bahwa malekat itu tidak boleh disembah malekat tidak boleh mengaku pakai kata aku malekat Ini jadi ketahuan Saya belum bayar wifi Gak bisa diadakan kompromi Jadi Sebenarnya Menurut saya Ini menurut saya Bukan bisa dikatakan Mengatasnamakan suatu kelompok atau golongan Tidak Nah Di dalam membaca ayat seperti ini Ada salah satu Ini sebelum saya Belajar Bukan belajar, mendengar Pernah saya beberapa kali mendengar Siranabawiyah Nah dari situ, dari Siranabawiyah itu Ternyata ada gunanya Saya mendengar lalu seperti membaca Ayat-ayat seperti ini Nah apa gunanya itu Karena Abraham ini Orang yang ramah Orang yang sangat peduli Jangankan malaikat Orang lain lewat dari depan rumahnya Belajar disuruh singgah Dikasih makan Dijamu Begitulah seorang Abraham Karakternya Sifatnya Adapnya Aklaknya ya Begitu makanya Di dalam ayat ini Kalau kita tidak mengenal Abraham Yang punya karakter seperti itu Sulit untuk Menerjemahkan Ayat-ayat 1 Sampai 16 ini Lalu terkait dengan Siapa yang tiga orang Berdiri di depannya Di situ sudah jelas ya Di ayat 1 itu Tuhan menampakkan diri ya Menampakkan ya Bukan menyatakan Itu karena Tuhan menampakkan dirinya itu Dengan berbagai macam Penampakan ya Menampakkan diri Gitu Mungkin begitu dari saya Oke Pak Ha Pak Ha Silahkan Pak Ha Iya Saya sudah jelasin Untuk mengerti Ayat-ayat Alkitab Harus dipahami dulu Logika dasar Berpikirnya Supaya cekal Karena ayat-ayat itu Saling berhubungan Tidak bisa dipisahkan Jadi ketika kita taksir Ada dua ayat berbeda Satu Sudah jelas Saling berhubungan Satu Menyatakan Tuhan hadir Ayat 1 Menampakkan diri ke Abraham Tahu Ayat keduanya Tiba-tiba Abraham Tanpa angin Tanpa apa Tanpa kenal Kalau dikatakan tidak kenal Sujud menyembah Itu tidak boleh Karena logika dasar Orang yang Bani Israel Tahu Tidak boleh Menyembah Malaikat Ketika dia menyembah Malaikat Kita bisa ambil Kesimpulan Dari logika dasar Berpikir Bahwa Inilah Masyid Itu logika dasar Mudah Buat mengerti Ayat-ayat Tuhan berbindah Ya Dislihat di ayat 18 Ayat 17 Begini Pak H Saya sebelum Tuhan Menyembunyikan Kepada apa Apa yang Berdasarkan logika Ya Berdasarkan Logika dasar Setiap orang itu Kan punya logika Masing-masing Pak Jadi logika dasar Masing-masing yang mana Ini Pak Yang kita pegang Kan kita dari Ayat-ayat kan Kita terbentuk Bisa berbentuk Berpikiran Ayat-ayat itu Kalau ayat ini Menyatakan Tiga malekat Itu berarti Berantikan Bertentangan Berarti Alkitab Mengikuti Logika Dasar Berpikir Pah-aham Bukan Pah-aham Yang kita Mengikuti Bukan Kita coba Buang dulu Konsep Berarti Kalau Mengikuti Narasi Maksudnya Yang kita Bang Aristo Jangan kita Menaksir Ayat dulu Sebelum kita Pelajari Logika Dasarnya Logika Dasar itu Telah masuk Bisa diterima Oke Bisa Baru kita Ayatnya Oh ini Ayat ini Supaya Tidak terjadi Perang Ayat Jadi Debat Kusir Seperti Orang Bodoh Perang Ayat Seperti Pak Aristo Tanya Mana Bukti Yesus Tuhan Saya Jelasin Yesus Tuhan Allah Jadi Manusia Makanya Yesus Sebagai Manusia Lemah Tidak Bisa Apa-apa Mengaku Hamba Mengaku Utusan Diutus Berdoa Menangis Menderita Kelaparan Kesusahan Tidak Mahat Itu Istilahnya Begitu Dijelasin Logika Dasar Supaya Jangan Nanti Tanya Mana Bukti Yesus Tuhan Tuhan Saya Gubitikan Dari Kuasanya Oh Buktinya Yesus Berdoa Itu Balik Lagi Logika Dasarnya Ditabrak Lagi Seperti Orang Bodoh Saya Mengerti Kalau Begitu Kasih Waktu Saya Bicara Saya Mengerti Analogi Yang Pak Sampaikan Cuman Kalau Kita Mengikuti Narasi Pak Artinya Ayat Ayat Alkitab Mengikuti Logika Dasar Berpikir Pak Ya kan Begitu Bukan 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 Dari Baca Kita Baca Ayat 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 Berkata Begini Logika Dasarnya Misalnya Saya kasih Contoh Tuhan Maha Kuasa Ya kan Istilahnya Berarti Tuhan Maha Kuasa Kok Tuhan Bisa Mati Nah Kita Cari Logika Dasarnya Karena Tuhan Menjadi Manusia Makanya Bisa Mati Itu Logika Dasar Dibangun Saya Terima Gini Pak Logika Dasar Seperti Apa Tuhan Bisa Mati Pak Jadi Gini Maaf Ya Kalau Kita Mengikuti Logika Dasar Prinsip Keimanan Itu Harus Bersandar Pada Logika Dasar Seperti Yang Dinarasikan Oleh Pak Ah Setiap Orang Itu Punya Logika Dasar Sendiri Pak Tidak Sama Seperti Logika Pak Ah Berapa Juta Berapa Juta Miliar Kan Logika Dasarnya Dilihat Dari Ayat Ayat Kita Baca Ayat Ayat Katanya Tuhan Maha Kuasa Tuhan Mati Kita Cari Kenapa Kita Kesimpulan Logika Dasarnya Tuhan Jadi Manusia Karena Jadi Manusia Ya Bisa Mati Gitu Pak Ngerti Gak Pak Silahkan Pak Antonius Yang Jelasin Kalau Saya Melihat Logika Dari Berdasarkan Teks Aja Jadi Kalau Kita Ikuti Teks Antonius Punya Channel Antonius Aja Yang Nama Channel Antonius Siapa Antonius Doang Antonius Betul Antonius Doang Iya Beda Tapi Ini ada Luna Maya Siapa Luna Maya Halo Iya Jadi Assalamualaikum Bapak-bapak Komplek Luna Maya Lanjut Lanjut Jadi Gini Pak Bukan Luna Maya Luna Mihun Ini Kalau Saya Gini Kita Coba Buang Dulu Kita Buang Dulu Konsep 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 Kita Coba Buang Dulu Konsep 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 Kepala Silahkan Pak Iya Kita Lihat Dari Teksnya Logika Dari Teksnya Halo 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 Bang Aristo Ngedengar Gak Bang Aristo Dengar Dengar Antonio Dari Tadi Bicara Itu Iya Berarti Jaringan Saya Berarti Lanjut Lanjut Bang Antonio Terima kasih Jadi Kalau Kita Kalau Saya Dari Teks Saja Jadi Tanpa Background Pemahaman Kita Tanpa Background Penafsiran Kita Lihat Dari Alur Teksnya Jadi Dari Saat Tuhan Menampakkan Diri Kemudian Terjadi Perbincangan Disitu Kemudian Perbincangan Mengatakan Aku Berfirman Jadi Disitu Otomatis Ada Komunikasi Nah Kalau Dibilang Itu Malaikat Berarti Malaikat Bisa Ngambil Keputusan Karena Disitu Jelas Dikatakan Adanya Negosiasi Disitu Disitu Kalau Kita Bacakan Di Ayat Berapa Ayat 17 Itu Tuhan Bernegosiasi Terus Tuhan Berpikir Juga Disitu Apakah Aku Akan Menyembunyikan Ini Dari Dan Ada Komunikasi Jadi Bukan Sekedar Membawa Pesan Kalau Malaikat Kan Sifat Membawa Pesan Udah Tapi Dia Tidak Ada Mempertimbangkan Ada Ambil Keputusan Dan Sebagainya Nah Kalau Disini Kita Melihat Ada Proses Itu Pertimbangan Pengambilan Keputusan Jadi Kita Bisa Lihat Dari Pembacaan Tekst Tersebut Bahwa Yang Berbicara Ini Sama Dengan Yang Dikatakan Disitu Yaitu Tuhan Tuhan Berfirman Jadi Kalau Lihat Dari Logika Tekst Tersebut Harusnya Berbicara Disitu Adalah Tuhan Ya Demikian Terima Kasih Ya Saya Mau Bertanya Sama Pak H Kira-kira Yang Dimaksud Standar Logika Itu Yang Seperti Apa Karena Kalau Kita Berkata Bicara Standar Logika Tentu Kalau Standar Itu Berlaku Bagi Siapapun Yang Menggunakannya Itu Standar Nah Yang Standar Logika Ketika Membaca Alkitab Terlebih Tadi Tentang Pembahasan Yesus Tuhan Seperti Pak Ahad Itu Kira-kira Pak Ahad Seperti Apa Dikasih Jelas Pak Ahad Mungkin Dia Jauh Dari Perangkat Kalau Tadi Pemaparan Saya Kedengeran Gak Kira-kira Dengar Dengar Oke Baik Mungkin Bang Bo Bisa Nanggapi Pak Antonius Mungkin Coba Bisa Poinnya Diulang Lagi Pak Antonius Tadi Suaranya Saya Sempat Terputus Juga Oh Baik Kalau Saya Melihat Dari Alur Teksnya Pada Saat Dimana Hashem Menampakkan Diri Kemudian Abraham Melihat Tiga Orang Memang Tiga Orang Tidak Disebut Hashem Tapi Akan Suatu Keanehan Dikatakan Dari Pembukaannya Bahwa Hashem Menampakkan Diri Kemudian Muncul Tiga Orang Kalau Tidak Ada Hashem Di Situ Kemudian Ada Perbincangan Di Situ Dimana Disitu Dikatakan Lalu Berfirmanlah Hashem Kepada Abraham Mengapakah Sarah Tertawa Dan Sebagainya Jadi Itu Perbincangan Antara Hashem Dan Abraham Artinya Disini Bukan Sekedar Membawa Berita Kalau Dikatakan Itu Malekat Sifatnya Membawa Berita Tapi Dia Tidak Melakukan Pertimbangan Dan Mengambil Keputusan Sementara Dalam Perbincangan Antara Hashem Dan Abraham Melibatkan Pertimbangan Dan Pengambil Keputusan Jadi Dari Alur Tersebut Kita Tahu Bahwa Yang Berbicara Inilah Yang Sedang Mempertimbangkan Dan Mengambil Keputusan Yaitu Disitu Dikatakan Hashem Karena Dikatakan Lalu Berfirmanlah Hashem Kemudian Di ayat 17-nya Juga Sama Berpikirlah Tuhan Atau Berpikirlah Hashem Apakah Aku Akan Menyembunyikan Oh Oh Gitu Ya Saya Sudah Teriak Teriak Bisa Didengar Suara Bapak Dengar Suara Bang Antonius Nampak Dengar Bang Aristo Kalau Yang Lain Jelas Suara Disini Dengar Saya Kalau Antonius Lanjut Bang Antonius Ya Itu Aja Kira-kira Kedengeran Ya Makanya Bisa Ditangkap Ya Poin Saya Tersebut Bisa Saya Benar-benar Melihat Alur Alur Cerita Melihat Teks Tanpa Ada Background Penafsiran Kalau Pak Ah Kan Tadi Menceritakan Ada Penafsiran Disitu Bahwa Malekat Tidak Boleh Disembah Berarti Itu Ada Penafsiran Logika Logikanya Masuk Tapi Ada Unsur Penafsiran Kalau Saya Tidak Tidak Ada Penafsiran Seperti Itu Tidak Ada Penafsiran Yang Background Penafsiran Tetapi Benar-benar Melihat Dari Teks Dimana Disitu Dikatakan Lalu Hashem Menapakan Diri Kemudian Abraham Mengenagada Ke atas Melihat Tiga Orang Dan Disitu Tidak Ada Penjelasan Kalau Memang Tiga Orang Itu Bukan Hashem Mestinya Ada Penjelasan Siapa Kemudian Malekat Misalnya Kemudian Hashem Mengutus Malekat Kalau Ada Penjelasan Tersebut Berarti Kita Tahu Malekat Tapi Tidak Ada Penjelasan Nah Terus Kemudian Lanjut Lagi Setelah Sujud Lalu Abraham Mengundang Mereka Untuk Makan Kemudian Setelah Makan Ada Perbincangan Disitu Dikatakan Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Jadi Dalam Perbincangan Tersebut Tuhan Berfirman Kepada Abraham Mengapa Sarah Tertawa Dan berkata Aku akan Melahirkan Anak Jadi Disini Sifatnya Bukan Sebagai Messenger Kalau Malekat Kan Messenger Seperti Jibrail Jibrail Menyampaikan Apa yang Disampaikan Oleh Allah Tapi Tidak Ada Proses Pengambilan Keputusan Maupun Pertimbangan Nah Kalau disini Ada Proses Pengambilan Keputusan Jadi Ada Tanya Jawab Tanya Jawab Disitu Dikatakan Dengan Hashem Dengan Tuhan Bukan Dengan Malekat Jadi Tidak Ada Kata Malekat Disini Kalau Malekat Katakan Jibrail Pasti Ada Setulis Lalu Jibrail Berkata Atau Malekat Berkata Tetapi Disini Dikatakan Tuhan Lalu Berkata Tuhan Kepada Abraham Dan Disini Jelas Di 18 Ayat 17 Berpikirlah Tuhan Apakah Aku Akan Menjemputkan Kepada Abraham Apa Yang Hendaku Lakukan Nah Disini Tidak Mungkin Malekat Kalau Malekat Tidak Mungkin Berpikir Seperti Itu Karena Malekat Hanya Messenger Kira-kira Itu Poinnya Terima Kasih Oke Mungkin Saya Berlali Aja Sebentar Bang Bob Silahkan Bang Bob Ya Baik Benar Benar Apa Yang Disampaikan Pak Antonius Tadi Memang Secara Lebih Mudah Ya Lebih Mudah Mengertikan Ya Karena Kalau Mengertikan Itu Dari Apa Yang Tertulis Lalu Hubungannya Antara Paragraf Kedua Ketiga Ayat Yang Satu Ayat Ketiga Ya Begitu Tetapi Kalau Di Ayat 19 Kita Baca Itu Bersambung Kisahnya Ke Tempat Abraham Dulu Ke Rumah Abraham Dulu Baru Mengarah Ke Sodom Dan Gomorrah Lalu Di Ayat 19 Di Pasal 19 Ayat Satu Disitu Ditegas Dikatakan Kedua Malaikat Itu Ya Kalau Kita Baca Itu Nah Dua Malaikat Itu Dua Begitu Tapi Yang Sering Membuat Salah Penafsiran Itu Salah Pengertian Itu Bahasa Indonesianya Ini Ya Apakah Dari Bahasa Aslinya Memang Seperti Ini Maksud Penggunaan Kata-kata Tuhan Itu Gitu Ya Karena Disini Ada Bahasa Di Ayat Sebentar Ayat 22 Lalu Pergilah Orang Orang Itu Kan Tidak Konsideran Tidak Tidak Relevan Antara Ayat Sebelumnya Dengan Ayat 22 Ayat 20 Ayat Sebelumnya Dikatakan Hasen Tuhan Menampakkan Diri Tapi Di Ayat 22 Lalu Pergilah Orang Orang Itu Dari Situ Dan Berjalan Ke Sodom Tetapi Abraham Masih Tetap Berdiri Di Hadapan Tuhan Nah Itu Nah Ini Yang Saya Katakan Sering Justru Benturan Ketika Kita Berusaha Membaca Alkitab Lalu Memahaminya Mengartikannya Memaknainya Tentukan Ini Harus Kembali Ke Yang Punya Kitab Dulu Yang Punya Original Seperti Apa Maksudnya Dari Nats Ini Tadi Pasal 18 Ini Begitu Karena Kalau kita Baca Secara Utuh Dari 1 Sampai 33 Ada Menyebutkan Orang Orang Begitu Melihat Tiga Orang Begitu Sebetulnya Pak Bob Boleh saya Bicara Sebetulnya Membaca Itu Kita Mengerti Anak TK Sekolah Minggu Terima Pengerti Ayat Yang Mudah Yang Jadi Dimas Hal Lain Karena Pak Valen Tidak Bisa Terima Hase Menjadi Mengambil Rupa Malekat Orang Itu Yang Menjadi Masalah Pak Ayat Ayat Saya Buat Saya Bang Valen Tidak Bisa Terima Itu Sudah Baca Secara Harafiah Huruf Itu Gampang Sudah Jelas Itu Hashem Tapi Karena Bang Valen Tidak Terima Makanya Saya Harus Jelas Logika Dasarnya Begitu Jadi Jadi Begini Lagi Yang Masalah Sebetulnya Kalau Baca Ayat Itu Sudah Sudah Ngerti Orang Anak TK Sekolah Minggu Jangan Dengerti Oh Itu Tuhan Berarti Itu Yang Saya Tahu Sebenarnya Begini Pak Ahad Sama Saya Juga Disini Sedikit Tidak Terima Ketika Tuhan Turun Lalu Berbentuk Orang Berbentuk Orang Kalau Tuhan Maha Kuasa Maha Kudus Tidak Mengambil Rupa Malekat Atau Manusia Manusia Ketemu Mati Itulah Yang Musa Mau Ketemu Melihat Tapi Hashim Katakan Engkau Melihat Aku Engkau Pasti Mati Makanya Hashim Yang Prima Kausa Dan Transcendent Itu Mengambil Rupa Teofani Malekat Atau Manusia Untuk Supaya Manusia Tidak Mati Dan Bisa Berdekatan Dengan Manusia Itu Iman Dasar Kristen Iya Dalam Komunian Dalam Komunian Ini Kita Berbicara Di Kejadian Ini Di Kisah Abraham Ini Ya Maksudnya Saya Bingung Juga Ini Iman Dasar Kristen Saya Bingung Gitu Lah Enggak Pak Bobson Sudah Punya Konsep Bahwa Allah Tidak Bisa Menjadi Manusia Jadi Konsep Ini Sama Dengan Yang Dipercaya Oleh Valen Jadi Mereka Kejadian Tersebut Dengan Konsep Tersebut Sebentar 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 Ya Allah Bantunya Saya Bingung Kalau Orang Kristen Orang Kristen Sebab Dari Anak TK Sekolah Minggu Itu Mengimani Tahu Jadi Maka Saya Bingung Dia Tidak Percaya Alham Menjadi Manusia Mereka Membaca Bukan Berdasarkan Murni Teks Tapi Sudah Jadi Sebentar Begini Saya Menjelaskan Dari Sisi Teks Tanpa Ada Konsep Secara Teks Tersebut Jelas Bahwa Itu Yang Bicara Adalah Hashem Dari Ayat 1 Sampai 19 Tadi Kalau Kita Berbicara Teks Apakah Original Teks Sudah Sesuai Terjemahannya Dengan Yang Terterus Di Bahasa Indonesia Itu Yang Pertama Yang Kemudian Kita Saya Tidak Membatasi Tuhan Itu Tidak Bisa Jadi Manusia Lalu Tuhan Itu Tidak Bisa Jadi Manusia Tuhan Itu Mau Jadi Apa Bisa Tuhan Itu Berbentuk Apa Bisa Tetapi Dalam Penulisan Ayat Itu Disitu Orang Orang Nah Kemudian Ketika Masuk Ke rumah Lalu Makan Di Dalam Rumah Itu Berbicara Berbicara Apakah Disitu Ada Orang Lain Yang Melihat Orang Itu Tadi Tuhan Itu Tuhan Yang Menjadi Orang Seperti Itu Kalau Mengikuti Apa yang Sampaikan oleh Pak Antonis Tadi Artinya Saya Bukan Membatasi Tuhan Tidak Bisa Menjadi Orang Tuhan Menjadi Orang Juga Itu Urgensinya Apa Kita Kita Harus Bisa Menerjemahkannya Juga Kalau Hanya Mau Menyampaikan Lalu Sarai Bisa Mengandung Apakah Tuhan Itu Harus Menjadi Orang Baru Dia Untuk Menyampaikan Pesan Itu Berarti Pak Bobson Sudah Ada Konsep Teologi Dalam Membaca Ini Jadi Artinya Masing-masing Punya Konsep Teologi Baik Pak Aha Maupun Pak Bob Tapi Tadi Saya Mengajak Pak Bob Dan Pak Valen Membaca Tanpa Melihat Konsep Teologi Terlepas Apakah Secara Tekstual Yang Bahasa Indonesia Bisa Atau Tidak Kalau Secara Tekstual Secara Tekstual Secara Redaksional Di situ Memang Itu Ya Gitu Kan Kita Jadi Kayak Membaca Cerita Jadinya Betul Pak Kenapa Tuhan Harus Menjadi Manusia Kan Kalau Tuhan Dan Wujudnya Manusia Mati Seperti Pak Bob Saya Analogikan Seperti Orang Yang Sedang Jatuh Cinta Kepada Seorang Wanita Yang Jauh Miskin Istilahnya Pak Bob Pasti Akan Pak Bob Itu Dalam Sebagai Raja Saya Analogikan Sebagai Raja Pak Bob Jatuh Cinta Kepada Seorang Rakyat Biasa Wanita Miskin Tentu Saja Pak Bob Kan Kalau Mencinta Itu Pak Bob Akan Berusaha Menjadi Rakyat Biasa Agar Bisa Ketemu Wanita Itu Gitu Gak Mungkin Pak Bob Suruh Anak Buah Pegawainya Untuk Ketemu Wanita Wanita Yang Pak Bob Cinta Tentu Pak Bob Harus Menjadi Rakyat Biasa Untuk Bertemu Kepada Wanita Cantik Itu Analoginya Pak Jadi Maksudnya Urgensinya Bentar Berarti Urgensinya Agar Abraham Tidak Karena Allah Karena Allah Sangat Mengasih Manusia Supaya Manusia Tidak Mati Makanya Allah Mengambil Rupa Itulah Disebut Teofani Itulah Kenapa Allah Mengambil Rupa Teofani Karena Allah Mencintai Manusia Sama Seperti Saya Analogikan Pak Bob Jatuh Cinta Kepada Wanita Desa Yang Miskin Sedangkan Pak Bob Itu Raja Itulah Saya Analogikan Begitu Tidak Mungkin Pak Bob Tidak 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 Mungkin Pak Bob Menyuruh Pegawai Pegawai Pak Bob Ketemuin Wanita Itu Pasti Pak Bob Bob Yang Akan Mau Ketemu Wanita Itu Karena Mencintai Itulah Analogi Mudah Yang Bisa Ami Berarti Kita Menarik Tuhan Itu Mengikuti Analogi Kita Kan Begitu Ya Bukan Maksud Kita Yang Beras Logi Kan Begitu Kan Syarat Utama Menjadi Tuhan Yang Sejati Ala Yang Sejati Itu Maha Kuasa Dan Maha Kasih Itu Harus Ada Tuhan Kalau Itu Nanti Maha Kasih Kepada Manusia Karena Dalam Wujudnya Yang Prima Kausa Dan Transcendent Ketemu Manusia Manusia Mati Makanya Tuhan Yang Maha Kasih Kepada Masyia Mengambil Rupa Malaikat Supaya Bisa Berdekatan Dengan Manusia Yang Dikasih Itu Maksudnya Makanya Saya Analogikan Pak Bob Raja Yang Maha Kaya Raya Jatuh Cinta Kepada Maha Kaya 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 Sebenarnya Kalau Seperti Itu Analoginya Pak Justru Nanti Saling Bertentangan Yang Ada Isi Alkitab Karena Kalau Nanti Iya Kenapa Kenapa Saya Katakan Ketika Tuhan Membinasakan Pada Zaman Nabi Nuh Kenapa Pak Airbah Itu Lain Lagi Pak Ini Saya Jelasin Sekalian Supaya Kenapa Tuhan Membinasakan Airbah Kenapa Tuhan Memisahkan Dengan Airbah Saya Jelasin Bukan Kenapanya Kalau Itu Sudah Tahu Kita Itu Sudah Tertulis Disitu Di Alkitab Tapi Yang Saya Komparasikan Tadi Pak As Bilangkan Allah Itu Maha Penguasa Terus Maha Kasih Kan Begitu Ya Karena Tidak Mau Manusia Binasa Makanya Melalui Pemanusia Tuhan Itu Ya Nah Kenapa Dibinasakan Pake Airbah Sebelum Kejadian Abraham Kenapa Nggak Dikasih Kasihnya Kemana Pada Saya Jelasin Saat Itu Manusia Sudah Rusak Ya Sudah Tanya Tidak Biar Jangan Tidak Binasa Kan Dijelasin Dulu Pak Saat Itu Manusia Sudah Rusak Ya Ada Berarti Gini Beda Kejadian Beda Lagi Analoginya Gitu Ya Pokoknya Setiap Kejadian Beda Setiap Peristiwa Beda Beda Tapi Tuhan Yang Sama Begitu Ya Kalau Melihat Dari Salah Satu Literaturnya Yahudi Disitu Diceritakan Manusia Sudah Bercampur Dengan Apa Namanya Terjadi Perkawin Antara Malaikat Yang disebut Wotel Dengan Manusia Genetiknya Sudah Sudah Murni Manusia Gitu Oh Berarti Dibinasakan Begitu Ya Baik Kejadian Sodom dan Gomorrah Kenapa Tuhan Membinasakan Sodom dan Gomorrah Kenapa Tidak Dikesihi Sodom dan Gomorrah Itu ada Penjinahan Dengan Binatang Sudah Hancur Hancur Nah Pada Saat Tidak Normal Sebagai Manusia Normal Hubungan Sek Dengan Binatang Makanya Dimusnahkan Dosanya Sudah Itulah Jadi pada saat itu Tuhan itu Tidak Makasih Jadi kalau Ada orang Yang berdoa Lebih dari Sepuluh orang Itu Tuhan Akan Apa namanya Akan Membebaskan Jadi ini tergantung Tergantung Pergumulan Antara manusia Sendiri Dengan Tuhannya Kalau misalnya Manusianya Berdoa Berdoa syafaat Cukup Berdoa syafaatnya Maka Tuhan Akan Menahan diri Untuk tidak Menghukum Begitu Berarti Pembicaraan Antara Tuhan Dengan Abraham Kan Ya ada Itu di ayat 18 Ya Saya boleh Saya boleh Ngomong Boleh Silahkan 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 Begini ya Mohon maaf Kita hanya berdiskusi Ya Silahkan Bicarakan aja Yang menjadi kebingungan Pak Aristo Ya Makanya Izinkan Saya Saya berbicara Jadi gini Menurut saya Analisa Dan analogi Yang disampaikan Oleh Pak AHA Ini logika Palasi Pak Gitu Karena apa Dari narasi Yang Bapak Kembangkan Seolah-olah Tuhan itu Bapak ukur Dengan Analisa Asumsi Bapak Terkait Beberapa Kejadian Tadi Oh Tuhan itu Harus begini Tuhan itu Harus begini Nah kemudian Tadi Bapak Sampaikan Analoginya Saya Saya seorang Raja Mencintai Gadis desa Gak nyambut Gitu Karena Beda lagi Konteksnya Gitu Sekarang Kalau kita Kemudian Analogikan Saya juga bisa Menggunakan Analisa Dan analogi Saya Misalnya Saya mencintai Seekor Kelinci Begitu Agar saya Bisa Mencintai Menyayangi Seekor Kelinci Saya harus Kemudian Menjadi Kelinci Ini Analogikan Palasi Gak 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 Gini Saya Jawab Kalau Begitu Bapak Membantah Analogi Yang Saya Sampaikan Ini Manusia Yang Mencintai Manusia Gitu 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 Artinya Ini Beda Kalau Bapak Katakan Oh Beda Lagi Loh Beda Juga Ini Tuhan Bukan Manusia Gitu Hewan Dengan Manusia Beda Pak Ini Kan Saya Berbicara Analogi Iya Analoginya Kurang Tepat Maksud Bapak Analoginya Kurang Tepat Bapak Maksud Saya Yang Saya Sampaikan Analogi Saya Saja Tidak Bisa Bapak Terima Bagaimana Mungkin Analogi Yang Bapak Sampaikan Bisa Kami Terima Jadi Benar Apa Yang Dikatakan Bang BBS Tadi Artinya Disini Tuhan Yang Bapak Sampaikan Melalui Imajinasi Lalu Kemudian Bapak Kembangkan Dalam Sebuah Narasi Yang Berangkat Dari Sebuah Asumsi Artinya Tuhan Itu Harus Mengikuti Asumsi Pak Ini Enggak Semua Berdasarkan Dari Ayat-ayat Alkitab Enggak Boleh Di luar Ayat-ayat Alkitab Artinya Begini Oke Jadi Saya Bisa Simpulkan Pernyataan Bapak A Bapak Bapak Sedang Terjebak Dalam Sebuah Argumentasi Asumsi Yang Kemudian Bapak Berangkat Dari Pemikiran Bapak Sendiri Secara Tidak Langsung Pak A Telah Bapak 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 Tolong Begini Sebagai Kita Berdiskusi Disini Narasi Yang Kita Keluarkan Harus Kita Pertanggungjawabkan Maka Setiap Bahasa Yang Keluar Dari Awal Sampai Akhir Harus Kita Pegang Dan Harus Kita Simpan Dalam Sebuah Memori Kita Karena Ini Menjadi Sebuah Konsumsi Publik Tadi kan Bapak Katakan Memahami Alkitab Harus Berdasarkan Standar Logika Kita Dulu Nah Kalau Bapak Berbicara Logika Pak BBS Punya Logika Sendiri Saya Punya Logika Pak Ah Punya Logika Pak Antonius Punya Logika Logika Mana Yang Bisa Dipegang Nah Kemudian Menurut saya Mohon maaf Sekali Lagi Saya Katakan Bible Ini Bible Ini Bukan Merupakan Kitab Suci Tetapi Terjemahan Dari Kitab Suci Kadang Narasi Yang keluar Dari Saudara-saudara Kita Kristiani Katakan Bahwa Umat Islam Itu Sering Menafsirkan Alkitab Sebenarnya Alkitab Itu Bible Paling Mudah Dipahami Dan Tidak Perlu Lagi Ditafsirkan Karena Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Justru Yang Sedang Menafsirkan Ayat-ayat Alkitab Itu Adalah Bapak AHA Dan Teman-teman Lainnya Karena Apa Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Ditafsirkan Berdasarkan Asumsi Dari Teman-teman Oke Boleh Saya jawab Pak Secara Tidak Langsung Saya Mau Sampaikan Yang Terakhir Bahwa Sebenarnya Pak AHA Dan Teman-teman Kristen Lainnya Itu Sudah Berdebat Dengan Kitab Suci Sendiri Ya Boleh Saya jawab Udah Boleh Boleh Saya Minta Ijin Jawab Ya Karena Banyak Orang Beragama Tidak Mengerti Mengapa Disebut Kitab Suci Mengapa Disebut Firman Allah Semua Kitab Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Dipengarih Oleh Tiga Kitab Yaitu Kitab Semua Yang Ditulis Manusia Dengan Ilham Allah Iblis Dan Manusia Itu Sendiri Kitab Yang Ditulis Manusia Ilham Allah Itulah Disebut Kitab Suci Atau Firman Allah Sebagai Disebut Firman Allah Tentunya Kitab Itu Harus Mempunyai Kuasa Mujizat Dan Wubuatan Dari Allah Yang Maha Kuasa Itulah Makanya Alkitab Disebut Kitab Roh Karena Ada Kuasa Roh Ketika Kita Berbicara Ayat Ayat Alkitab Itulah Mempunyai Kuasa Ayat Ayat Itu Hidup Karena Kitab Roh Ada Kuasa Roh Sama Seperti Kita Memiliki Kitab Sihir Ketika Kita Membaca Jampai Magic Sihir Buku Kitab Sihir Itu Mempunyai Kuasa Kuasa Dari Setan Makanya Kita Bisa Memelet Orang Lain Mengguna Guna Orang Lain Itulah Disebut Kitab Roh Tapi Yang Satu Kitab Roh Dari Allah Dari Roh Kudus Satu Lagi Kitab Dari Iblis Dari Setan Dan Yang Ketiga Kitab Yang Ditulis Manusia Itulah Buku Pengat Lahuan Matematika Itulah Bedanya Itu Pahami Dulu Logika Dasar Berpikir Jadi Namakan Kitab Suci Yang Dari Firman Allah Harus Ada Kuasa Allah Ada Harus Ada Kuasa Allah Yaitu Harus Ada Punya Kuasa Nubulatan Dan Mujizat Dari Allah Yang Maha Kuasa Sebagai Bukti Itulah Kitab Suci Firman Allah Yang Maha Kuasa Kesimpulannya Kesimpulannya Begini Pak Aristo Tidak Dari Birokudus Kesimpulannya Sabar Dulu Ini Menarik Pusing Pusing Itulah Dari Sisi Teologis Sabar Dulu Pak H Saya Akan Jawab Analogi Dan Logika Pak H Oke Silahkan Saya Akan Ambil Dua Di Tangan Kanan Saya Ini Al-Quran Di Tangan Kiri Saya Ini Buku Apa Yang Membedakan Dua Barang Ini Ini Kalau Bapak Mau Berbicara Logika Tapi Saya 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 Yang Membedakan Tentu saja Kuasa 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 Makanya Gini Pak Kas Jangan Dipotong Dulu Biar Tersampaikan Analisa Dan Logika Saya Kepada Bapak Bapak Kan Ingin Mengajak Saya Untuk Adu Argumentasi Berdasarkan Logika Oke Di tangan Saya ini Ini kitab Suci Yang saya Iman Ini buku Kasih Waktu dulu Saya Apa yang Membedakan Dua Barang Ini Sama Saja Pak Dua Ini Berbahan Baku Kertas Sama Saja Tetapi Kok Bisa Ini Dikatakan Kitab Suci Ini Bukan Kenapa Ini Dikatakan Kitab Suci Kenapa Buku Ini Tidak Dikatakan Kitab Suci Yang Membedakan Dari Kedua Barang Ini Adalah Yang Satu Bertuliskan Yang Diakini Sebagai Firman Tuhan Yang Satu Ini Tidak Sama Sama Berbahan Baku Kertas Oke Tadi Bapak Apa Mencoba Mengulik Tentang Logika Sekarang Bible Saya Hargai Itu Diimani Oleh Saudara-saudara Kita Umat Kristiani Sebagai Kitab Suci Tadi Sudah Saya Analogikan Kedua Barang Ini Kenapa Atau Ini Saya Ambil Bible Kebetulan Saya Punya Bible Dua Ini Sama-sama Di Yakini Sebagai Kitab Suci Kan Berbahan Baku Kertas Dikatakan Kitab Suci Karena Isi Dan Tulisan Yang Ada Di Dalam Kedua Kitab Ini Nah Bible Hanya Bisa Dipahami Mohon maaf Sekali Lagi Terkait Dengan Ayat-ayat Yang Sudah Kita Diskusikan Tadi Firman Telah Menjadi Manusia Yang Diakini Oleh Umat Kristiani Itu Adalah Sebuah Inkarnasi Yang Kemudian Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Menurut Saya Ayat Ini Sangat Kurang Tepat Kalau Kemudian Dijadikan Yesus Sebagai Tuhan Karena Di Dalam Ayat Itu Dikatakan Tuhan Telah Menjadi Manusia Pak Aha Manusia Aristo Manusia Pak Mawar Manusia Bro Valen Manusia Kita Semua Ini Manusia Maka Ayat Itu Tentunya Menyentuh Kita Juga Karena Kita Adalah Manusia Ayat Itu Tidak Ditegaskan Firman Telah Menjadi Yesus Kan Begitu Ini Analisa Dan Logika Berpikir Yang Standar Standar Saja Saya Tidak Sedang Firman Telah Menjadi Manusia Saya Manusia Sudah Boleh Saya Jawab Boleh Saya Jawab Silahkan Itu Namanya Bapak Logika Orang Bingung Gak Gini Saya Jawab Dulu Saya Jelasin Dulu Pak 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 Terampau Susah Nanti Pak Ini Ajalah Pak Kembali Ayat Ayat Tadi Kan Berarti Yang Saya Dari Pak Aristo Bukan Banyol Terampau Gak Bisa Pak Itu Yang Ini Yang Rendah Njalah Ini Yang Saya Tanya Manusia Tuhan Yang Ngasih Makan Atau Manusia Ngasih Makan Ya Itu Lebih Jelas Logika Logika Aja Kalau Banyol Terampau Tinggi Itu Kan Tidak Bisa Pak Am Nampai Saya Baha Kalau Baga 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 Saya Setelah 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 Sekarang Kalau Terlalu Bodoh Malas Jawab Itu Kalau Terlalu Bodoh Aneh Malas Jawab Itu Gitu Tidak Yang Ngasih Makan Tuhan Atau Manusia Atau Tuhan Atau Manusia Yang Ngasih Makan Atau Tuhan Memang Lebih Pandai Menjelaskan Kalau Pertanyaan Begitu Pak Antunius Lebih Pandai Lebih Menjelaskan Pak Antunius Pak Antunius Saya bertanya lagi Pak Antunius Menurut Pak Antunius Tadi Itu kan Ayat Yang Tadi Saya Balik Ayat Tadi Kejadian 18 Itu kan Tuhan Pak Antunius Ya Hasem 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 itu Masa Sayudi Ya Berarti Sekarang Berarti Abraham Ini Mengasih Hasem Makan Berarti Ya Apa Salah Logika Berarti Oh Manusia Mengasih Makan Tuhan Berarti Dia Sebagai Manusia Jadi Tuhannya Mengambil Rupa Manusia Oh Iya Benar Maksudnya Tuhannya Makan Sebagai Manusia Bukan Yang Dia Butuh Makan Tetapi Dia Apa Namanya Dia Mengikuti Tuhan Tuhan Berasumsi Tapi Tuhan Berarti Abraham Mengasih Tuhan Makan Gitu Kan Mengasih Hasem Makan Iya Saya Bertanya Sama Bang Bang Valen Benar Gak Itu Bang Valen Berhama Gak 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 Makan Masih 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 Halo Manusia mengasih makan Sang yang maha kuasa Di dalam Ini saya bukan asumsi ya Ini tertulis di Alkitab ini Tertulis di Bible ya Sesuai dengan Bible Nanti saya bukan asumsi ini Sesuai teks ya Menurut Bang Valen gimana Ya kalau dalam kacamata Judaism Ya tidak pernah ada Manusia ngasih makan Tuhan Artinya kita kembali Kita kembali ke narasi teks tersebut ya Kalau saya baca nih Tetapi sebenarnya tidak ada Manusia ngasih makan Tuhan Tetapi kenapa Ada satu premis seperti itu Karena ada sebuah narasi Tuhan dalam rupa manusia Makanya ketika Tuhan dalam rupa manusia Terus habis itu di dalam narasi Kejadian 18 Mulai ayat 1 sampai ke 15 Ada narasi Abraham mempersiapkan Masakan segala macam Dan dihidangkan untuk ketiga orang itu Kenapa? Karena ketiga orang itu Di dalam lensa kacamata Kristen Menurut Pak A.H. dan juga Pak Antonius Ketiga itu salah satunya adalah Tuhan dalam rupa manusia Dan itu dijelaskan disitu Kalau disitu ada satu peristiwa Ada satu narasi Abraham mempersiapkan makanan Bahkan sampai mengambil Daging hewan dan dihidangkan kepada Mereka Mereka itu kan jamat disitu Termasuk yang Yang di 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 Eksegesi sama Pak A.H. dan Pak Antonius Salah satu dari tiga Dari Tuhan Mau gak mau Timbul satu premis Kalau manusia itu ngasih makan Tuhan Itu dalam-dalam satu Sudut pandang kekristianan Makanya kalau dalam Segi-segi Sudut pandang Yudaisi gak seperti itu Jadi Asyem Asyem itu Ensof Tak terbatas Artinya Asyem itu Bukan dalam bentuk Fisik daging Makanya dalam Tiga plus prinsip Iman Yahudi Sangat jelas bahwa Tuhan itu bukan dalam Bentuk Fisik daging Kalau kita ngebaca Di dalam kejadian Pasal 18 Ayat yang dikutip Sama Pak Antonius Atau Pak A.H. Di ayat pertama Disitu kan jelas Kemudian Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Terus tiba-tiba Di ayat kedua Nongol kan Nongol Tiga orang Nah ini menjadi satu Pertanyaan Kok Ketika Abraham melihat Tuhan Terus ketika Abraham Menengada ke atas Tiba-tiba yang dilihat Tiga orang Nah disini Pasti ada yang namanya Tafsir Mau gak mau Nafsir Orang pertama Tuhan Tuhan kan kalau Dalam Torah itu kan Satu Dengarlah Hay orang Israel Tuhan Allah itu Satu kan gitu Semai Israel itu kan Tuhan satu Tapi disini Ada satu narasi Ada tiga orang gitu Akhirnya Kalau kita Ngepakai referensi Daripada Lembaga Alkitab Indonesia Orang itu kan Secara spesifik Pasti manusia Gak mungkin Hewan kan gitu Artinya Artinya kalau Tiga orang ini Mau direpresentasikan Salah satunya Itu adalah Tuhan Itu gak masuk Kenapa saya bilang Gak masuk Karena akan bertabrakan Dengan Torah itu sendiri Bilangan 23 Ayat 19 Allah itu bukan manusia Apalagi putra manusia Itu sangat jelas Dan kalau Iman Kristen Yang fundamental Mengajarkan bahwa Tuhan dalam rupa manusia Itu sih sah-sah aja Tapi mereka kan Pakai yang namanya Lensa kancamata Hermonitik Sesuai dengan tradisi Bapak-Bapak-Berja Artinya Mau gak mau Harus ditapsir Gitu Semua agama Keyakinan Pakai yang namanya Tapsir Tetapi apakah Tapsir itu sesuai Contohnya Ada exegesis Ada exegesis Dengan hermonitik Kalau exegesis Satu ayat yang dikutip Harus kemistri Interpretasinya Harus kemistri Harus berhubungan Tapi kalau Dia menapsir Menurut mindset Mereka sendiri Jatuhnya ke Exegesis Yang kedua Nah kayak begitu Oke lanjut Ya itu lebih Apa ya Lebih dapat dimengerti ya Logika dasar itu Masuk logika ya Daripada Pak Ahad tadi Logika dasar Logika dasar Tapi tidak masuk logika Boleh saya tanggapi ya Yang diulangan Diulangan katakan Tuhan itu bukan manusia Dan bukan anak manusia Bener Tuhan menjadi manusia Asalnya Kodratnya tetap Tuhan Tapi Tuhan menjadi manusia Bukannya Tuhan Kalau Firaun Nabi-Nabi Raja-Raja Itu manusia Bener-bener manusia Beda Gini Gini Pak Gini Makanya saya kasih contoh Pak Aditya Asalnya Dewi Kayangan Yang cantik Jadi burung pipit Itu saya analogikan Supaya mudah dimengerti Pak Aditya Asalnya Dewi Kayangan Yang cantik Apa burung pipit Tetap Asalnya Dewi Kayangan Yang cantik Sekarang saya bertanya Logika dasar lagi Seandainya Tuhan itu Tidak dikasih makan Ini oleh Ibrahim Terus apa yang terjadi Kira-kira Pak Seandainya Seandainya Tuhan ini Tidak dikasih makan Oleh Abraham Ini Pertanyaannya timbul terus Kalau dibaca ayat ini Pak Antonius Yang jawab yang lebih paham Apa yang terjadi Kedagingan Tuhan itu Pak Kalau tidak dikasih makan Kedagingan Tuhan itu Mungkin begini Kalau saya boleh Ngomong sedikit ya Kalau kita dalam Islam itu Mungkin begini Misalkan Seperti di ayat Yang paling sampaikan Tadi kan Ya Sema Israel Bahwasannya Hayaban Israel Dengarlah Tuhan itu Esat Dan terus Diperkuat di ayat yang lain Di bilangan Apa ulangan itu Bahwasannya Tuhan itu bukan manusia Katanya kan seperti itu Artinya sudah ada dua ya Penguat ayat itu tadi kan Nah Jika ditemukan Ayat-ayat yang rada ambigus Seperti tadi Ya Kalau memakai istilah Islam itu Ya Namanya harus ditakwil itu Ya Karena apa Karena jika diartikan Secara harfiah Maka akan kontradiksi Dengan ayat yang lainnya Seperti itu Artinya Ayat yang satu Bisa menjelaskan Ayat yang lain Oke Saya tanggapi ya Ya Jadi bilangan Tadi berapa bilangan Saat Bilangan 23 ini Ayat 19 Disitu dikatakan Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Jadi disini Dia tidak mengatakan Bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia Atau bisa mengambil rupa manusia Tetapi Allah bukanlah manusia Jadi secara hakiki Secara definisi Memang Allah bukan manusia Artinya ayat ini tidak membantah Konsep Tuhan menjadi manusia Konsep Tuhan tidak bisa menjadi manusia Itu adalah seperti yang tadi Bang Valen sampaikan Adalah lensa Yudaisme Atau Apa namanya Ekstergesi dari Yudaisme Jadi tidak ada di ayat Tapi ekstergesi Nah kalau kita benar-benar Mengacu ke teks Artinya Ekstergesi atau lensa Bang Valen lah yang harus disesuaikan Dengan teks gitu Jadi kalau memang Tekstnya disitu Menunjukkan bahwa Hashem itu Bisa menjadi manusia Bisa makan Dan sebagainya Ya itu berarti Ekstergesinya harus disesuaikan Bukannya Bukannya Kita jadi Apa namanya Bukannya Gimana ya Bukannya Tekstnya yang Yang harus ditafsirkan Sesuai dengan ekstergesi gitu Jadi gini Pak Antonius Saya tanggapi dulu ya Kalau Bang Valen saya Bang Valen saya Permisi dulu Bang Aditya Bang Bob Bang Antonius Bang Aristo Saya permisi dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Jadi itu saya Bukan bereksegesi Saya Mencoba untuk Meng-compare Artinya begini Ketika kita Bereksegesis Itu harus Kemistri Kalau gak Kemistri nanti Jatuhnya ke Eksigesis Menurut Mindset Mereka Mindset kita sendiri Assalamualaikum Itu Gak ada Bentuk fisik Fisik Daripada Tuhan Itu gak ada Makanya Ketika ada Satu pengajaran Tuhan dalam Rupa manusia Maka Mindset saya Dari mana Pengajaran ini Dan kalau Saya ngeliat Di dalam Kejadian Kejadian Saya ngambil dari Christian Bible Dari kejadian Nampai Maliaki Itu gak ada Secara Letterlix Tertulis Tuhan dalam Rupa manusia Itu gak ada Terus adanya Dimana Menjadi Bisa gak Jadi memang Tuhan bukan manusia Kalau Sebentar Kalau ngomongin Menjadi Nanti Jatuhnya gini Tuhan itu Maha kuasa Dia mau jadi Apa saja Suka-suka Tuhan Nanti Debat kusir Jadi Gue Gue Ini dulu Kan ada Narasi Pengajaran Dari Perspektif Kristen Tuhan Dalam Rupa Manusia Itu fundamental Dari mana Pengajaran Tuhan Dalam Rupa Manusia Itu Kalau Kita Ngeliat Sekali lagi Secara Text Letterlix Itu gak ada Tertulis Seperti itu Mulai Dari Kejadian Ampe Maliaki Gak ada Tetapi Ketika Narasi Tuhan Dalam Rupa Manusia Itu ada Di dalam Kisah Prarasul 14 Ayat 11 Saya buka dulu Dalam Kisah Prarasul Pakutnya Menjadi Bukannya Dalam Rupa Manusia Memang Tuhan Bukan Manusia Tidak Seperti Manusia Tapi Yang Kita Bicara Iya Pak Antonius Tapi Kan Iya Sebentar Gak ada Walaupun Dalam Kejadian Kejadian Sampai Maliaki Gak ada Tuhan Menjadi Manusia Gak ada Tapi Pengajaran Sebentar Iya Tapi Gak ada Letterless Iya Secara Letterless Gak ada Logika Tekstual Iya Itu sama Aja Jatuhnya Ke Exegesis Enggak Loh Sebentar Pak Loh Bukan Exegesis Kan Yang Dibahas Itu Tuhan Dalam Rupa Manusia Gitu Kalau Kita Ngomongin Tuhan Menjadi Manusia Kan Pasti Timbul Satu Premis Memangnya Tuhan Gak Bisa Jadi Manusia Nanti Kan Jatuhnya Begini Tuhan Itu Maha Kuasa Dia Mau Jadi Apa Suka Tuhan Nanti Kalau Timbul Premis Ini Jatuhnya Depan Kusir Sekarang Gini Tuhan Bisa 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 Gak Jadi Manusia Saya Tanya Dulu Pak Antonius Alasannya Apa Alasannya Apa Maha Kuasa Kedua Manusia Diciptakan Menurut Rupa Dan Berarti Tuhan Bisa Menjadi Apa Tuhan Mengasih Manusia Tuhan Menjadi Konteks Tuh Dulu Gini 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 Pak Kan Kalau Saya Bertanya Tuhan Bisa Tuhan 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 Artinya Kalau Jawaban Ini Sebentar Dulu Pak H Jadi Ketika Pak Antonius Menjawab Itu Kemah Kuasa Tuhan Dan Itu Suka Tuhan Dan Jawaban Ini Timbul Satu Premis Lagi Apa Premis Tersebut Kalau Tuhan Mau Kuasa Tuhan mau jadi apa aja itu dia bisa karena dia maha kuasa timbul satu premis Tuhan bisa enggak jadi iblis bingung kan bukan nggak bisa nggak bisa kalau saya bilang Tuhan nggak bisa karena itu berarti kalau 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 nggak bisa berarti Tuhan nggak mahkuasa dong Tuhan itu enggak kudus yang kudus nggak bisa menjadi nah akhirnya jatuhnya apa debat kusir ya kan Tuhan itu maha kudus yang kudus itu nggak bisa menjadi najis gitu aja ya berarti kan intinya nggak maha kuasa enggak bukan hanya maha kuasa maha kuasa tapi maha kudus nggak bisa sebaru aja salah satu iya berarti kan enggak bisa jadi iblis kan minum bodek dulu sih bukan cara kedua-dua Tuhan itu maha kudus begini apa namanya kita dalam Islam juga ada sih yang hal-hal terlalu persis ya misal kita ambil contoh ya kalau dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Allah itu Tuhan yang Esa gitu kan dia tidak pernah tidak pulang diperanakan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia kita kan dalam surat Al-Ikhlas nah tetapi di ayat lain ya misal kita ambil contoh di Al-Qur'an As-Sumar misalkan As-Sumar ayat 67 itu kan artinya begini dan mereka tidak mengagum Allah sebagaimana semestinya ya padahal bumi seluruh dalam genggamannya ya karena punya itu kan pada hari gamat dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya gitu nah kalau ayat ini Hai ini yang ngomong siapa ini Halo copy back Hai Bang Aditya sendiri kayaknya ingin nah Abang sendiri yang ngomong Hai jelas kosornya jelas Oh ya makanya YouTube saya lanjut hidup ya jadi makanya kalau ayat keluarga sumar tadi diartikan secara harfiah masa iya tangan apa Tuhan punya tangan kanan kan tak mungkin kan sementara di ayat lainnya sudah dikatakan bahwasanya tidak ada yang setara dengannya gitu lah makanya ulama kami itu itu hati-hati dalam hal itu makanya terbanyak Bapak menafsi lakuan pakai hadis nah disitu kan yang dimaksud dengan tangan kanan disitu kan kekuasaannya gitu itu sama-sama hanya kayak kita mempalin tadi kan sudah jelas dikatakan bahwasanya Sema Israel gitu ya bahwasa Tuhan itu Hai Hai leban Israel sembalat Tuhan Allah Tuhan kita itu esa gitu kan Hai dan diperkuat lagi dengan ayat yang lain Tuhan bukanlah manusia sehingga biar berusaha berpada segala macam terus diperkuat lagi dengan penjalan baru gitu kan ada bahwasanya bunyinya begini ya kalau saya tahu Yohanes kalau tidak salah Tuhan itu tidak pernah eh rupanya pun kamu tidak tahu dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar katanya eh apa ya lupa ayatnya eh lupa ya ayat dipecan badukan ada seperti itu kan Nah ketika menjumpai ayat-ayat yang seperti apa ada tiga melekat tadi gitu kan Nah itu harus ditawil sebenarnya takwil itu maksudnya memindahkan mana dari Harpia tadi ya supaya tidak bertakbapak kontradik dengan ayat yang lain gitu lah kalau analisa Jemang Palen tadi agak masuk tadi itu analisa Bang Palen itu bagus saya sepakat dengan manisya Bang Palen tadi itu oke lanjutlah dengan di feedback biasanya enggak saya enaknya audionya balik balik-balik akan mengetahkan ketahuan berhasil ngomong halis suaranya jadi bro Antonius dan merupakan kita ke logika dasar apa tuh logika dasarnya jadi kita ketahui kalau Tuhan itu maha kuasa ya antar sekalian bilang karena dia maha kuasa maka dia jadi bisa jadi apa saja itu ngomongan seperti itu adalah ngomongan yang enggak pakai nalar sama sekali nggak pakai akal cuman asal suap-suap ya kalau Tuhan itu maha kuasa yang bilang bisa jadi apa-apa jangan dipotong saya disini diomong dengerin ngocehan 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 yang enggak pakai akal kalau itu maha kuasa silahkan masyurat-masyurat denangin dulu ambil nafas dulu tiga kali hehehe diin dulu bahwa ha biar pinter logika dasarnya Tuhan itu mempunyai sifat maha kuasa maha kuasanya itu melekat sifatnya kepada dirinya tidak akan pernah hilang walau sesaat pun ya karena dia memang maha kuasa maha kuasanya ini melekat ya tidak pernah hilang jadi kalau Tuhan jadi manusia manusia itu tidak maha kuasa maka tidak mungkin Tuhan paham kan kenapa karena manusia tidak ada yang bisa mempunyai sifat maha kuasa ya apapun dia termasuk Yesus Yesus itu tidak mempunyai sifat maha kuasa faktanya kita pek dia lelah dia lapar dia haus ya sementara sifat yang mempunyai sifat maha kuasa itu tetap melekat pada diri Tuhan ya pada diri Tuhan itu melekat Hai paham kan Hai aja kalau ngomongan kalau tanya Tuhan itu menjadi manusia itu waktu aja seperti itu kalau kalian bilang bilang Tuhan Maha Kuasa maka dia bisa jadi apa saja tapi keliru Islam kalau Tuhan Maha Kuasa dia tidak bisa menjadi apa saja ya saya setuju saya setuju Nah sekarang saya balikin ke Bang surat Bang surat setuju ada salah ala SWT yang Maha Kuasa bisakah menjadi iblis Nah sekarang saya balikin ke Bang surat Oh Allah itu mahasuci nah ya sama Tuhan itu aku nggak bisa menjadi lagi Aduh makanya dipakai Bang surat logika dasar ala logika dasar bahasnya dipakai Oh mungkin bisa jadi iblis karena iblis itu makhluk najis berdosa isteri kita bahkan pakai logika dasarnya sama jangan tanya ke Kristen pertanyaannya sama itu namanya bak surat kurang minum susu ke susu-susu jadona ada saya kalau dulu Tuhan itu maha kuasa tipat maha kuasa itu maha kuasa pada Tuhan namanya dia kalau dia lepas berarti dia tidak maha kuasa jadi dia tidak kalau maha kuasa maka dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa memang maha kuasa maka dia tidak bisa menjadi apapun iya hanya bisa lebih iya saya jawab ya saya jawab ya iya saya jawab ya iya jawab dan tadi ngomongnya sebuah-buah abang kok jika saya jawab ya orang-orang Oh kalau bang surat bang surat kopi dulu tenangin kopi dulu tenang-tenang jangan Oh 3 jam nih Paris tuh halo 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 bang surat bang surat bang surat nggak bisa tidur waktu ya kasih saya waktu udah ada seti kotor lagi udah malam Halo Halo selamat malam kembali kepada Raktor kembali kepada Raktor selamat malam selamat malam kasih waktu saya ngomong dulu karena kita sudah mau 4 jam ini ya jadi saya nanti terakhir ke Bang Live Live Israel ya silahkan Bang Live Israel terakhir karena kita akan closing oke terima kasih ya Bang James atas waktunya salam ya buat saudara saya Pak Ah juga Pak Antonius bro ya bro Palen juga salam bro saya simple aja ya jawabnya tentang kenapa Tuhan harus menjadi manusia mungkin bro Palen tahu ya tentang nubuatan pertama di dalam kitab kejadian itu tercatat di dalam kejadian tiga ayat yang kelima belas nah ini dasar pertama kenapa iman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia adalah saya baca ya bro Palen bang Jim kejadian tiga ayat yang kelima belas aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini keren antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan dumitnya nah dasar itu keturunan perempuan otomatis keturunan dari seorang manusia nah jadi itulah dasarnya iman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dengan kata lain Allah bisa mewujudkan dirinya menjadi seorang manusia oke karena waktu singkat itu saja sementara dari saya silakan terima kasih Bang Jim terima kasih terima kasih terima kasih ya Pak Aristo Bang Valen terima kasih Pak Aristo Pak Abang Antonius Bang Suat dan Pak Refta dalam ya oke terima kasih Pak Bovson dan Bang Suat oke terima kasih teman-teman sudah hadir disini ya begitu juga dengan para audiens terima kasih yang setia sampai dengan 4 jam mengikuti G-Media Channel jangan lupa juga dukung channel BBS Official BSS BSS siap siap BSS BSS ya tapi sebelum ditutup boleh boleh closing dulu Bang Aristo boleh silahkan ya baik ya tadi luar biasa pembicaranya ya saya hanya mendengar mengamati jadi sering kita lupa antara kodrat manusia dengan kodrat Tuhan itu kodrat Allah itu sudah jauh beda ya manusia ciptaan Allah sang pencipta itu kodrat yang tidak bisa dirubah mau sampai kapanpun kemudian Allah itu adalah Allah yang konsisten ya Tuhan itu konsisten kenapa dia konsisten? dia mengatakan hanya ada satu Tuhan yang patut disembah yaitu aku ya Artinya Tuhan itu tidak akan mungkin merubah kodratnya Tuhan Tuhan tidak akan mungkin menjadi manusia karena dengan menjadi manusia kodratnya akan berubah tidak ada satu pun manusia di dunia ini dia manusia tapi kodratnya bukan manusia tidak ada ya ketika menjadi manusia maka kodratnya manusia dan itu Tuhan tidak mungkin merubah kodratnya Tetapi, apakah Tuhan bisa menampakkan diri berupa? Artinya berupa itu kita melihat seperti manusia. Itu terlepas dari kodratnya. Jadi bukan menjadi ya, tapi berupa. Ya, bisa. Bahkan ketika Musa di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, itu berupa semak berduri dan nyala api. Kalau kita katakan Tuhan menjadi semak duri, tidak mungkin. Atau Tuhan menjadi nyala api, tidak mungkin. Jadi bukan menjadi, tapi menampakkan berupa. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, kodratnya sudah pasti berubah. Dari sang pencipta menjadi ciptaan. Ini yang harus sama-sama kita cermati. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ya Tuhan bisa menjadi manusia. Justru nanti kita terjebak. Berarti kalau bisa Tuhan langsung menjadi manusia, maka kenapa Yesus harus dikandungan, lahir, lalu menjadi manusia? Kenapa pada saat itu Tuhan tidak langsung menjadi manusia juga? Begitu ya, seperti Abraham melihat sosok tiga orang itu tadi. Kalau kita katakan itu adalah wujud manusia, seperti yang ada di pikiran kita. Jadi harus kita cermat mengamati, Tuhan menjadi manusia bukan hanya tentang Tuhan maha kuasa, Tuhan maha segalanya, tidak. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menurunkan kodratnya, sebagai maha penguasa, maha segalanya. Sebab ketika Tuhan menjadi manusia, kodratnya sudah dirubah atau sudah berubah, yang pencipta menjadi yang diciptakan. Mungkin begitu close installment dari saya, Bang Aristo. Terima kasih. Saya langsung pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara aku semuanya, bagaimana jalan diskusi antara Yudhisme dan Kristen tadi ya, plus dari pihak kita Muslim sendiri. Dan apa yang dipaparkan, serta dijelaskan oleh pihak Kristen, ini selalu meninggalkan kesan yang lucu untuk kita simak ya, karena mereka berkata selalu menggunakan logika. Sementara apa yang mereka utarakan dan sampaikan itu, justru menabrak logika itu sendiri, karena tidak memakai yang namanya alat ukur ya, untuk memahami tentang sesuatu. Karena kalau kita tidak menggunakan alat ukur untuk memahami sesuatu, maka itu antara Tuhan dengan makhluk disamaratakan ya, dan itulah yang terjadi kepada pemahaman pihak Kristen ini. Nah, demikianlah saudara aku semuanya, mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ketik dari diskusi saudara-saudara kita tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.